Mengunjungi. Apakah aku salah dengar? Pemimpin klan sanskerta dari dunia dewa kuno secara pribadi memimpin para petinggi sanskerta untuk mengunjungi sekelompok semut dari dunia besar. Status seperti apa yang dimiliki pemimpin klan sanskerta? Mengapa dia mengunjungi para penggarap dunia besar dari alam surga? Dia jelas bermaksud menggunakan cara damai sebelum menggunakan paksaan dan membunuh semua semut ini. Semut-semut dari dunia besar ini benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Bahkan dewa seperti kita hampir tidak memiliki pijakan di alam surga, tetapi mereka menempati tempat terbaik di alam surga. Mereka seharusnya sudah dibasmi sejak lama. Banyak dewa yang melihat dari jauh juga terkejut dan terpana. Namun, tidak ada yang mengira bahwa pemimpin klan sanskerta akan benar-benar datang mengunjungi para penggarap alam surga. Status apa yang dimiliki pemimpin marga dalam bahasa sanskerta? Bahkan jika Yang Mulia Kaisar melihatnya, mereka tidak akan bersikap sombong dan harus memperlakukannya dengan sopan. Apa yang dimaksud dengan para penggarap alam surga di alam surga? Mereka hanyalah sekelompok semut. Hanya Hua Dong Jun yang memiliki kekuatan. Namun, Su Fang telah jatuh, dan Hua Dong Jun hanyalah seorang kultifator keliling yang belum mencapai level overgot. Dia tidak dihargai sama sekali. Di hadapan eksistensi tertinggi seperti pemimpin klan sanskerta, para penggarap alam surga bahkan lebih rendah dari semut. Pemimpin klan sanskerta secara pribadi memimpin sekelompok petinggi untuk mengunjungi sekelompok semut. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Bukan hanya para dewa yang menyaksikannya, bahkan Hua Dong Jun dan yang lainnya di alam surga pun tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak berani membuka penghalang dan membiarkan orang sanskerta memasuki alam surga. Siapa yang tahu? Pemimpin klan sanskerta sebenarnya menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada orang-orang di alam surga. Saya memang datang ke sini untuk mengunjungi kalian semua dengan tulus. Saya tidak punya niat buruk. Mohon jangan curiga. Sesaat kemudian, lebih dari 50 dewa terbang mendekat. Itu adalah pemimpin klan dari klan Phoenix Ilahi Kuno. Dia telah membawa mantan guru Suansin dan banyak petinggi klan Phoenix Ilahi Kuno ke alam surga. Tuan Patriark, ada apa? Bahkan Anda harus keluar secara pribadi. Pemimpin klan dari klan kuno Phoenix Suci, seorang lelaki tua berambut merah, terkejut melihat orang-orang dari bahasa sanskerta. Pemimpin klan sanskerta mendengus. Mengapa klan Phoenix Ilahi Kuno datang ke alam surgawi? Pemimpin klan dari klan kuno Phoenix Suci terkekeh. Dulu saya buta dan menyinggung orang Suci Sufang. Sekarang, saya tidak memenuhi syarat untuk pergi ke kuil Suci untuk bertemu ayah dan guru orang Suci Sufang. Saya hanya bisa datang menemui teman-teman lamanya untuk menebus kesalahpahaman ini. Patriark sanskerta tersenyum malu-malu. Telinga klan Phoenix Ilahi Kuno cukup tajam. Kamu mendengar beritanya begitu cepat. Pemimpin klan kuno Phoenix Suci tersenyum dan berkata, sama halnya. Bahasa sanskerta juga sangat berpengetahuan luas. Melihat kedua pemimpin klan dari klan dewa sedang berbicara, dan keduanya memiliki banyak konflik dengan Sufang, mereka datang ke dunia surga satu demi satu. Mereka pasti akan menghancurkan dunia surga dalam satu gerakan. Setiap orang yang menonton dari jauh tiba-tiba menjadi bersemangat, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Desir, desir. Ratusan ahli datang ke alam surga satu demi satu. Klan Luo, pemimpin klan Luo juga ada di sini. Kepala kamar dagang Tong Bao juga ada di sini. Kekuatan di balik kamar dagang Tong Bao adalah orang-orang Ki. Mengapa mereka juga ada di sini? Klan Ilahi Duanmu. Astaga, pemimpinnya adalah ahli alkimia nomor satu di Menara Pil. Dia di sini juga. Hampir semua musuh Sufang telah datang ke dunia surga. Bagaimana semut dari dunia besar itu tidak bisa dimusnahkan. Orang-orang yang menonton dari jauh sangat terkejut. Tidak hanya kekuatan di dekat dunia surga, tetapi banyak kekuatan di dunia surga. Hunyuan juga bergegas ke dunia surga setelah mendengar berita tersebut. Para penggarap sekte penyeberangan surga dan goblin besar di dunia surga belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Dewa alam-dewa sejati biasa adalah eksistensi tertinggi yang harus dijunjung oleh para penggarap dan iblis besar dari dunia besar. Tiba-tiba, begitu banyak dewa tertinggi, penguasa domain, dan penguasa tiada taraf telah tiba. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah memusnahkan sekte penyeberangan surga sepuluh kali lipat. Bagaimana mungkin para penggarap dan setan besar dari sekte penyeberangan surga tidak takut? Suara mendesing. Seorang lelaki tua di puncak surga ke-9 dari tahap integrasi dao dan seorang lelaki parubaya berjubah emas terbang keluar dari dunia surga melalui formasi susunan. Sufang dan Suansin bersembunyi di langit di atas dunia surga. Ketika mereka melihat lelaki tua itu, mereka hanya bisa mengangguk. Itu Tuan Huadong. Saya tidak menyangka orang ini begitu setia. Lord Huadong adalah seorang kultifator keliling yang telah ditundukkan Sufang di dunia ilahi hukum surga. Dia diutus oleh Sufang untuk menemani penguasa sansekerta ke dunia besar. Setelah kembali, dia tinggal di dunia surga bersama orang-orang dari sekte penyeberangan surga. Berita kematian Sufang sudah lama tersebar. Lebih dari 10 ribu tahun telah berlalu, namun dia masih berada di dunia surga. Kiel 11 Sedangkan untuk pria parubaya berjubah emas, Sufang mengangkat alisnya. Orang ini, pria parubaya berjubah emas itu memiliki penampilan yang mengesankan. Dia memiliki aura yang mendominasi dan ganas. Dia tampak seperti seorang bandit. Orang ini benar-benar seorang bandit. Raja Pelangi Emas Sufang meminta Soverein Unidao untuk membantu Raja Pelangi Emas memulihkan tubuh fisiknya. Ketika Sufang meninggalkan Yuan Tiamong dan pergi ke Sungai Dua Dunia untuk berlatih, Raja Pelangi Emas belum pulih. Tanpa diduga, dia juga berada di dunia surga. Terlebih lagi, dia sangat menarik perhatian. Sufang terkejut. Meskipun Raja Pelangi Emas sekarang memiliki tubuh fisik, roh primordialnya telah lama hancur. Tubuh fisiknya direkonstruksi dengan kemampuan ilahi. Dia tidak lagi memiliki kekuatan bandit. Tiada taraf yang bisa bergerak tanpa hambatan di alam semesta. Saat ini, dia hanya berada di puncak alam dewa sejati. Meskipun kekuatannya rendah, aura dominan dan aura ganas Raja Pelangi Emas bahkan tidak sebanding dengan dewa berdaulat yang tiada taranya. Begitu dia terbang keluar dari dunia surga. Raja Pelangi Emas memandang para ahli dari berbagai kekuatan dengan tatapan menghina. Dia berkata dengan nada dominan, Kalian benar-benar berani. Kalian berani mempermalukan Sufang. Apakah kalian lupa bagaimana orang Ji dimusnahkan di masa lalu? Patriark Sansekerta berkata dengan sopan, Tuanku, kami datang ke sini kali ini. Huff, bukankah kamu datang ke sini kali ini untuk menindas orang lain? Tanpa menunggu Patriark Sansekerta menyelesaikan kata-katanya, Raja Pelangi Emas memotongnya begitu saja. Kemudian, dia mencibir dan berkata, Meskipun Sufang telah jatuh, jangan lupa bahwa pendamping daunya masih ada di sini. Penguasa Unidao, penguasa Sang Kiyu, dan klan Dewa Apizu semuanya berada di belakang dunia surga. Jika Anda berani menyentuh dunia surga, Anda meremehkan para ahli yang tiada taranya ini. Ketika Sufang melihat pemandangan ini di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh ujung hidungnya. Dia tidak mengira Raja Pelangi Emas begitu fasih berbicara. Suansin juga tersenyum. Ketika Sufang disebutkan, mata dalam dari Patriark Sansekerta itu menunjukkan sedikit ketakutan. Tuanku, Anda pasti salah paham. Patriark Sansekerta datang ke sini kali ini untuk dengan tulus mengunjungi Anda semua. Selain itu, kami juga akan memberikan hadiah yang luar biasa. Kami tidak bermaksud mempersulit dunia surga. Grandmaster Duanmu berkata dengan anggun, Putra Suci Sufang memiliki hubungan dekat dengan klan ilahi Duanmu. Siapapun yang berani menyakiti teman-teman lama dan bawahan Putra Suci Sufang, aku akan menjadi orang pertama yang tidak membiarkan mereka pergi. Klan ilahi Duanmu juga tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Kata-kata yang kuat membuat Raja Pelangi Emas dan Tuan Hua Dong tercengang. Sekalipun itu damai sebelum menggunakan kekerasan, tidak perlu terlalu serius, bukan? Semakin banyak dewa yang datang dari jauh untuk menonton pertunjukan tersebut. Perilaku Patriark Sansekerta dan Grandmaster Duanmu membuat semua orang merasa ada yang tidak beres. Itu membuat semua orang saling berbisik. Mereka tidak tahu tujuan kunjungan mereka. Ada yang tidak beres. Para ahli dari berbagai negara adidaya ini sepertinya tidak ada di sini untuk mengecam ekspedisi hukuman. Sebaliknya, mereka tampak seperti berada di sini untuk mengungkapkan niat baik mereka. Raja Pelangi Emas merendahkan suaranya dan bertanya kepada Patriark Sansekerta dengan suara rendah, Tuanku dari bahasa Sansekerta, apa maksud Anda dengan ini? Ceritakan semuanya pada Raja ini. Jika kamu benar-benar ingin menghancurkan dunia surga, katakan saja. Kamu tidak perlu menggoda kami seperti ini. Patriark Sansekerta tersenyum pahit. Dia berhenti sejenak dan cahaya ilahi menyapu kerumunan. Dia berteriak dengan keras, kalau begitu Patriark ini akan mengatakan yang sebenarnya. Kami baru saja menerima berita dari Dunia Dewa Suar Langit bahwa aliansi penentang Dao telah melancarkan serangan besar-besaran di layar surga, menyebabkan dunia berubah lagi. Darah ketujuh matahari terbit ke langit. Bahkan Dewa Jahat Tertinggi telah turun ke Medan Perang Sungai Dua Alam dan secara pribadi merobek layar surga. Dunia Dewa Suar Langit berada sangat jauh dari Dunia Surga Hunyuan. Sudah beberapa hari sejak akhir pertempuran. Secara logika, berita tersebut seharusnya sudah sampai ke Dunia Surga Hunyuan sekarang. Namun, karena perubahan di dunia dan turunnya avatar yang mengguncang layar surga, dunia secara alami menjadi semakin kacau. Banyak metode yang digunakan untuk menyampaikan berita tidak dapat digunakan lagi. Para Dewa Dunia Surga Hunyuan hanya mengetahui bahwa pelindung gunung telah mengorbankan dirinya untuk menghentikan matahari darah kedelapan agar tidak naik ke langit. Setelah itu, pertempuran pun terjadi. Namun, mereka tidak mengetahui hasil atau detailnya. Para Dewa Yuan Tiamong dan Dunia Surga Hunyuan terus-menerus berada dalam kecemasan saat mereka menunggu berita dari Medan Perang Sungai Dua Alam. Ketika Patriark Sansekerta mengumumkan berita tentang pertempuran Sungai Dua Alam, kecuali para Dewa Kuno dan Negara Adidaya yang sudah mengetahui hasilnya, telinga semua orang terangkat. Hati mereka menggantung tinggi di tenggorokan mereka. Ketika Patriark Sansekerta mengatakan bahwa penguasa Hau Yuan telah mengkhianati mereka dan memimpin dua penguasa aliansi penentang Dao yang tiada taranya untuk menyerang Xiao Wan Ting dari dalam dan melukainya dengan parah, layar surga akan segera ditembus dan dunia Dewa Suar Langit akan segera ditembus. Dihancurkan, semua orang jatuh dalam keputus asaan. Bahkan para ahli dari berbagai negara adidaya yang sudah mengetahui hasilnya pun sangat gugup. Namun, Patriark Sansekerta tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Pada saat kritis ini, Putra Suci Su Fang muncul entah dari mana dan membunuh ahli tak tertandingi dari aliansi penentang Dao, orang suci iblis Fusa, dan melukai para ahli ras iblis, orang suci iblis Motian. Dia juga membunuh banyak ahli dari ras iblis, aliansi penentang Dao dan menghancurkan proyeksi matahari darah berulang kali. Dia membalikkan keadaan dan membalikkan situasi. Tunggu sebentar. Su Fang. Bukankah Su Fang sudah lama meninggal? Bahkan jika Su Fang masih hidup, First True the Heavens hanya akan memiliki kekuatan penguasa yang lebih rendah. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh sage iblis Fumi? Ada juga sage iblis, sage iblis. Kudengar sage iblis, sage iblis adalah nomornya salah satu ahli iblis di bawah iblis leluhur. Bagaimana Su Fang bisa melukai sage iblis, sage iblis dengan parah? Patriark Sansekerta pasti sudah pikun. Dia mengutarakan omong kosong. Kerumunan di kejauhan berdiskusi dengan penuh semangat. Bagaimana mereka bisa mempercayai kata-kata Patriark Sansekerta? Belum lagi yang lain, bahkan Jin Hong King dan Dong Dong Jun pun pusing mendengarkannya. Cara mereka memandang pemimpin klan Brahman menjadi sangat aneh, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Patriark Sansekerta tersenyum pahit dan berkata, Saya tahu Anda tidak mempercayai saya. Anda bukan satu-satunya. Ketika saya menerima berita dari penguasa tertinggi ras saya yang tiada taraf, saya juga tidak dapat mempercayainya. Namun, itulah kenyataannya. Bagaimana bisa penguasa tertinggi dari rasku menyebarkan berita palsu? Patriark klan kuno Phoenix Suci berkata, Apa yang dikatakan oleh Patriark Sansekerta itu benar. Klan kuno Phoenix Suci kami juga berpartisipasi dalam pertempuran. Kami baru saja mengirim pesan menggunakan teknik rahasia klan kuno Phoenix Suci. Isinya persis sama dengan apa kata Patriark Sansekerta. Master Alkimia klan ilahi Duanmu berkata dengan sungguh-sungguh, Ya, Santo Sufang membalikan keadaan dalam pertempuran antara dua alam. Dia membalikan situasi dan menyelamatkan dunia dari bahaya. Aliansi penentang dao telah dikalahkan, dan kita manusia telah meraih kemenangan besar. Keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran dan banyak penguasa tertinggi sudah bergegas menuju Yuan Tiamong. Bagaimana mungkin orang banyak tidak percaya padahal sudah banyak orang yang memastikannya. Kerumunan yang menonton dari jauh langsung terdiam. Setelah sekitar sepuluh napas waktu, kerumunan bersorak. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh alam surga Hunyuan dan menyebabkan keributan besar. Sorakan dan gemuruh guntur membanjiri alam surga Hunyuan seperti gelombang. 2502 Berita tentang Sufang membalikkan keadaan dan menyelamatkan banyak sekali dunia menyebar, mengguncang banyak sekali dunia. Tidak sulit membayangkan betapa menakjubkannya status bawahan Sufang di alam surga Hunyuan di masa depan. Di luar alam surgawi, mereka yang bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus, dan bahkan mereka yang menganggap para penggarap alam surga sebagai semut, segera mengubah nada bicara mereka dan mulai memuji pencapaian besar Sufang. Pada saat yang sama, mereka juga memikirkan cara untuk memasuki alam surgawi dan menjalin hubungan dengan alam surga. Raja Pelangi Emas dikelilingi oleh banyak ahli dari klan dewa kuno dan kekuatan yang kuat. Dia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Raja Pelangi Emas belum pernah menikmati perlakuan seperti itu sebelumnya. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Raja ini tahu bahwa Sufang tidak akan mati begitu saja. Hahaha, Raja ini tinggal di alam surgawi. Kali ini, keputusan yang tepat untuk tetap tinggal. Tidak, Raja ini setia kepada Sufang. Tidak, Sufang secara pribadi dibimbing oleh Raja ini di masa lalu. Itu sebabnya dia memiliki pencapaian yang luar biasa hari ini. Raja Pelangi Emas sangat senang hingga dia menjadi bingung. Dia mulai berbicara dengan tidak jelas. Melihat alam surga hunyuan yang mendidih di langit, Suansin tersenyum dan mengirimkan suaranya. Sufang, kamu sekarang telah menjadi orang terkuat di segudang dunia. Bawahanmu telah naik ke surga bersamamu, tapi aku tidak beruntung mengikutimu. Sufang bertanya dengan heran, kenapa? Suansin berkata, sekarang, ada banyak sekali wanita yang ingin menyerahkan diri padamu. Mereka bahkan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan bantuanmu. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku tidak beruntung. Eh. Sufang terdiam. Suansin lalu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Tapi ini juga bagus. Seseorang bisa berbagi sebagian bebannya untukku. Sufang dengan cepat menyela Suansin. Ayo pergi. Saatnya memasuki Yuan Tiamong untuk memberi penghormatan kepada ayah. Mereka mungkin tidak mengetahui berita kepulanganku. Mereka pasti masih mengkhawatirkanku. Sufang menggunakan kekuatan sucinya untuk menyelimuti dirinya dan Suansin. Kemudian dia menggunakan kemampuannya untuk melampaui langit dan bumi dan langsung memasuki dunia batin Yuan Tiamong. Melintasi lapisan demi lapisan penghalang, Sufang tiba di tempat suci yang terletak di bagian terdalam Yuan Tiamong. Tiba-tiba. Pada saat ini, pintu masuk Sang Tum of Sages juga dipenuhi orang. Selain berbagai negara adikkuasa, bahkan tokoh dikdaya dari kekaisaran-kekaisaran telah tiba di tempat suci. Jelas sekali, orang-orang ini telah mendengar tentang apa yang terjadi di medan Perang Sungai Dua Alam dan datang untuk memberikan penghormatan. Tidak. Lebih tepatnya, mereka mengjilat Suyaotian, Suanyintian, dan yang lainnya. Namun, penghalang di sekitar Sang Tum of Sages telah diaktifkan, dan pintunya tertutup rapat. Sufang menggunakan Life Shrinking Art untuk merasakan aura takdir dan menembus pertahanan Sang Tum of Sages. Merasakan bahwa Suyaotian dan yang lainnya berada di dalam tempat suci, dia menghela nafas panjang lega. Dari dalam Sang Tum of Sages, suara Suyaotian yang sudah tua dan kelelahan terdengar, semuanya, tolong jangan menipuku dengan kebohongan. Putraku, Sufang, sudah terjatuh. Jika kalian ingin memukulnya saat dia terjatuh, kalian cukup memukulnya. Katakan begitu. Namun, kamu menggunakan kebohongan seperti itu untuk menipuku. Sungguh menggelikan. Mendengar suara ayahnya, Sufang mau tidak mau merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia bisa membayangkan rasa sakit dan tekanan yang dialami ayahnya selama 10.000 tahun terakhir. Sufang meraih tangan Suansin dan terbang ke pintu masuk tempat suci. Suansin, bukankah dia berada di medan Perang Sungai Dua Alam? Mengapa dia kembali ke Yuan Tiangong begitu cepat? Orang itu adalah Sufang. Sufang kembali. Ketika kerumunan melihat wajah Sufang dengan jelas, mereka langsung berteriak karena terkejut. Kemudian, semua orang menangkupkan tangan dan membungkuk. Salam, Santos Sufang. Tatapan dingin Sufang menyapu semua orang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, semuanya, silakan kembali. Saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama 10.000 tahun. Selama ini, saya tahu betul siapa yang baik pada keluarga saya dan siapa yang memiliki motif tersembunyi dan bahkan mencoba memukulku saat aku terjatuh. Aku akan membalas mereka yang harus dibalas, dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang harus dibalas. Jantung semua orang berdetak kencang, dan mereka semua gemetar. Mereka merasa sedang menghadapi ahli tertinggi yang sekuat rakyat kekaisaran. Tekanannya seberat gunung, dan aura pembunuh yang kuat membuat mereka sulit bernapas. Sufang telah membunuh banyak ahli dari Daodef Ying Alliance, dan dia bahkan telah membunuh beberapa tirk. Aura dan tekanan pembunuhnya jauh lebih kuat daripada tirk biasa, sehingga menyulitkan semua orang untuk beradaptasi. Makna kata-kata Sufang membuat para ahli klan ilahi kuno yang pernah mengancam Suyaotian, Suanyintian, dan lainnya, serta mereka yang mengejar Huang Lingyao dan Suansin, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Gelombang dingin merembes keluar dari tubuh mereka. Semuanya, silakan kembali. Sufang memerintahkan mereka pergi tanpa ragu-ragu. Para ahli klan ilahi dari berbagai faksi tidak punya pilihan selain pergi karena malu. Setelah terbang keluar dari alun-alun di depan kuil suci, raksasa manusia Ki mendengus. Dia sangat arogan di usia yang begitu muda. Dia bahkan tidak menganggap serius kita, para ahli klan ilahi kuno, atau bahkan orang-orang kekaisaran tertinggi. Dia benar-benar sombong. Seorang ahli klan Luo menambahkan, jika bukan karena orang-orang kekaisaran dan para ahli klan ilahi kuno, bagaimana dia bisa menyelamatkan seluruh dunia sendirian. Dia sudah sangat sombong sekarang. Bukankah dia akan membebani kita di masa depan? Segudang dunia di alam semesta adalah milik kaisar, dan juga milik kita, klan dewa alam dewa kuno. Dewa utama yang lebih rendah tidak berhak bersikap sombong. Seorang senior klan Yi berkata dengan marah, kami datang ke sini dengan niat baik, tapi dia bersikap dingin terhadap kami. Ini keterlaluan. Seseorang menasihati, semuanya, mohon jangan bersuara. Jika orang suci Su Fang mendengar Anda, saya khawatir hal itu akan membawa masalah yang tidak perlu pada keluarga Anda. Raksasaki mendengus. Jadi bagaimana jika Su Fang mendengar kita? Dia mungkin berada di puncak kekuasaannya sekarang, tetapi tidak akan lama lagi dia akan mengetahui siapa penguasa tertinggi dunia yang sebenarnya. Dia membunuh kimian jenius kita di dunia bawah ke-9 dan mencuri harta tertinggi klan kita, kereta kompas pemecah selatan ilusi. Penguasa tertinggi kita pasti akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Dengan kekuatan Su Fang saat ini dan kemampuan sensorik transcendental sempurna, dia secara alami mendengar percakapan antara para raksasa ini dengan jelas. Mata Su Fang menjadi tajam. Tampaknya klan ilahi kuno ini, yang biasanya tinggi dan perkasa, masih memperlakukan saya, Su Fang, sebagai semut. Mereka benar-benar mengira saya tidak berani membunuh. Dia tidak mau repot-repot memperhatikan orang-orang ini untuk saat ini. Dia membawa Xuan Xin melewati penghalang dan memasuki kuil orang bijak. Diaulah utama kuil orang bijak. Su Yaotian, Xuan Yin Tian, Xuan Lingzi, Su Yun Kong, dan senior Su Fang lainnya, serta Li Hao Ji, penguasa lima racun, Li Zhe Ching, dan teman serta bawahan lainnya di dunia besar dan berbagai dunia, semua berkumpul bersama. Ekspresi semua orang serius, dan suasana diaulah sangat menindas. Xuan Lingzi memecah kesunyian. Keponakan Yaotian, para kultifator kuat dari berbagai klan Shen mengatakan bahwa Su Fang muncul dan membalikkan keadaan. Ini mungkin benar, kamu mungkin tidak tahu, tetapi putramu luar biasa. Su Yaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Xuan Lingzi, menurut Anda seberapa kredibel kata-kata itu? Bahkan jika Fang, R benar-benar mati dan hidup kembali, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh ahli di Menzain? Xuan Lingzi juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika Su Fang telah mati dan hidup kembali, dia mungkin akan mempercayainya. Tetapi jika Su Fang tiba-tiba memiliki kekuatan untuk membunuh seorang ahli yang berdaulat, dia tidak akan pernah mempercayainya. Itu adalah yang mulia penguasa, pakar terkemuka di berbagai dunia. Belum lagi membunuh yang mulia penguasa, dia bahkan tidak berani berpikir untuk tidak menghormati yang mulia penguasa. Zhang Ruoyun tiba-tiba berkata, Su Fang jelas bukan orang biasa. Bukan tidak mungkin dia bisa melakukan ini. Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan yang lainnya juga mengangguk. Su Yaotian berkata, Fang Er meninggal, dan Xuan Xin pergi ke Medan Perang Sungai Dua Alam. Saat ini, Sungai Dua Alam sedang berperang. Klan ilahi kuno itu tiba-tiba datang ke sini. Aku khawatir mereka punya rencana lain. Kita harus berhati-hati. Mari kita tunggu Xuan Xin kembali dulu. Pada saat ini, Su Fang dan Xuan Xin melewati barisan dan muncul di aula utama. Ayah, apakah kamu tidak terlalu mempercayai anakmu? Su Fang memandang ayahnya, Su Yaotian, dengan wajah muram. Xuan Xin, sebaliknya, penuh senyuman. Dalam sekejap, seluruh aula terkejut. Kejutan dan kejutan. Kejutan dan kegembiraan. Ketika semua orang sudah tenang, Su Fang perlahan memberitahu semua orang tentang pengalamannya selama 10.000 tahun terakhir. Semua orang terguncang saat mereka mendengarkan. Ayah, aku ingin mengajakmu bertemu seseorang. Su Fang mengeluarkan mutiara asal lembah kegelapan dan mengeluarkan jiwa kakeknya dari dalamnya. Su Yaotian, yang baru saja tenang, langsung tercengang. Dia berkata dengan suara gemetar, Ayah, itu kamu. Segera, dia berlutut di tanah dan melakukan koto berulang kali. Ayah, anakmu tidak berbakti. Adegan ini menyentuh hati semua orang, dan air mata panas mengalir di wajah mereka. Su Fang juga diliputi emosi. Saya akhirnya mencapai puncak dengan kekuatan saya sendiri, selangkah demi selangkah, dan mengubah nasib saya sepenuhnya. Di saat yang sama, saya juga mengubah nasib keluarga dan teman-teman saya. Apa gunanya berkultivasi dengan keras? Selain kemampuan mengendalikan nasib sendiri, juga untuk melindungi keluarga. Saat ini, Su Fang telah mengatasi semua rintangan dan bahaya dengan usahanya sendiri dan akhirnya berdiri di puncak segudang dunia. Sekarang setelah dia bertemu kembali dengan keluarganya, orang bisa membayangkan kegembiraan di hati Su Fang. Berikutnya. Su Fang tinggal di Kuil Suci dan tidak lagi berkultivasi. Dia terutama tinggal bersama ayahnya, anggota keluarga lainnya, dan teman-temannya. Jiwa kakeknya terus ditempatkan di mutiara asal lembah kegelapan. Ketika Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar Yidaw kembali dari dunia Dewa Suar Langit, dia akan meminta mereka membantu kakeknya merekonstruksi tubuh fisiknya. Padahal, dengan kekuatan Su Fang saat ini, tidak sulit baginya untuk merekonstruksi tubuh fisik kakeknya. Namun, ini adalah masalah yang sangat penting, dan tidak ada kesalahan yang boleh dilakukan. Bagaimanapun, Su Fang belum menjadi Kaisar, jadi dia harus berhati-hati. Ketika mereka mendengar bahwa Su Fang telah kembali ke Yuan Tiamong, para Kaisar yang tertinggal di Yuan Tiamong, serta klan Dewa Kuno dan Leluhur serta Pusat Kekuatan-Kekuatan Super, semuanya datang berkunjung. Kecuali Mo Tiamong, Seng Wu Ji, dan orang lain yang memiliki persahabatan mendalam dengannya, Su Fang tidak bertemu dengan mereka. Meskipun pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan tidak bertemu dengan Su Fang, mereka tetap membawa hadiah. Su Fang menerima semuanya sambil tersenyum. Dalam waktu singkat, Su Fang menghasilkan banyak uang lagi. Meskipun itu tidak sebaik sumber daya yang diarampas di Divine Pivot Hall, itu tidak jauh. Selama waktu ini, Su Fang juga pergi ke dunia surga persegi di dunia surga Hunyuan dan bertemu dengan orang-orang dari sekte penyeberangan surga, termasuk Dao Heng Tian, Mu Xing Feng, dan teman lama lainnya. Ketika Su Fang muncul di dunia surga Hunyuan, hal itu menyebabkan keributan besar. Puluhan ribu orang sujud dalam ibadah. Adegan ini sangat mengejutkan. Sekitar 50 tahun kemudian, eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran telah selesai menangani akibat dari dunia dewa suar langit dan kembali bersama banyak kaisar dan pembangkit tenaga listrik dari Yuan Tianlong. Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar Yidao juga kembali ke Yuan Tianlong. 2.503 Masalah ini menyangkut kerabat terpenting Su Fang, jadi bagaimana mungkin Kaisar Sang Kiyu, Kaisar Yidao, dan Seng Wu Ji bisa ceroboh. Sang Tum of Sages telah ditutup selama 100 tahun, dan ketiga ahli tersebut juga telah mempelajarinya secara tertutup selama 100 tahun. Setelah melalui banyak pertimbangan, deduksi, dan verifikasi, akhirnya mereka sampai pada suatu kesimpulan. Kaisar Sang Kiyu menoleh ke arah Su Fang dan berkata, Putra Suci Su Fang, Kaisar ini, Kaisar Yidao, dan Seng Wu Ji percaya bahwa tidak pantas bagi kakekmu untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Hati Su Fang mencelos. Dia buru-buru bertanya, Kenapa? Roh Yuan Raja Pelangi Emas, yang telah berubah menjadi roh dunia, masih mampu merekonstruksi tubuh fisiknya. Jiwa kakeknya baik-baik saja, dan setelah diberi makan oleh ramuan sum-sum jiwa, jiwa itu 100 kali lebih kuat daripada orang biasa. Jadi mengapa dia tidak dapat merekonstruksi tubuh fisiknya? Seng Wu Ji tersenyum dan berkata, Bocah Su Fang, lihat betapa cemasnya dirimu. Tuan Sang Kiyu tidak mengatakan bahwa tidak mungkin. Dengan status Su Fang saat ini, di antara Yuan Tiamong, hanya Seng Wu Ji dan Mo Tiamong yang berani memanggilnya seperti itu. Bahkan Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar Yidao memanggil Su Fang sebagai putra suci, dengan sangat sopan. Su Fang berkata, Tuan Sang Kiyu, mohon pencerahannya. Kaisar Sang Kiyu berkata perlahan, jika kamu hanya ingin merekonstruksi tubuh fisik kakekmu dan mengabaikan yang lainnya, itu sangat sederhana. Seng Wu Ji dapat melakukannya. Namun, jika kamu melakukan itu, umur kakekmu tidak akan lebih lama lagi. Mengapa? Kakekmu masih manusia fana. Meskipun kamu memberinya nutrisi dengan ramuan sum-sum jiwa dan membuatnya sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang dia kembangkan sendiri. Pada dasarnya, jiwanya tetaplah manusia fana. Bahkan setelah merekonstruksi tubuh fisiknya, jika kamu menggunakan harta karun roh untuk membuat tubuh fisiknya tidak bisa dihancurkan, cepat atau lambat jiwanya akan tetap binasa. Jadi begitu. Su Fang tercerahkan. Sepertinya dia terlalu naif di masa lalu. Kaisar Yidao melanjutkan, Kami bertiga merenung dalam waktu yang lama, dan pada akhirnya, kami menemukan solusi. Yaitu membiarkan kakekmu bereinkarnasi sebagai dewa dan berkultivasi dari awal. Dengan status dan kekuatan Su Fang saat ini, serta sumber daya di tangannya, bahkan jika dia menumpuknya, dia masih bisa mengubah kakekmu menjadi pembangkit tenaga listrik. Kekuatan tidak penting. Yang penting dia memiliki kehidupan tanpa akhir. Su Fang menamparkan kepalanya, Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Infinity Life berkata, metode ini secara alami adalah yang terbaik. Satu-satunya masalah adalah siklus reinkarnasi sembilan dunia bawah sekarang telah terputus. Apakah kakekmu dapat bereinkarnasi atau tidak, dan kemana dia akan bereinkarnasi, adalah sesuatu yang bahkan merupakan kedaulatan tertinggi. Tidak bisa mengendalikan, jika dia bereinkarnasi ke alam ilahi yang dikendalikan oleh Daodevian Alliance, atau dia mungkin bereinkarnasi menjadi iblis atau iblis. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Su Fang terkekeh. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Orang yang bertanggung jawab atas netherworld samsara adalah budak di bawah komandoku. Dia tidak hanya dapat memastikan bahwa jiwa kakekku bereinkarnasi dengan lancar ke alam dewa manapun yang aku tunjuk, dia juga bisa memastikan jiwanya tetap utuh. Su Fang tentu saja mengacu pada hakim dunia bawah Gouli. Sebelum meninggalkan sembilan dunia bawah, Su Fang membunuh Ye Mei, yang menduduki roda surgawi Yin Yang, dan menyerahkannya kepada Gouli untuk dikendalikan. Secara alami, Gouli menjadi penguasa roda surgawi, yang mengendalikan siklus reinkarnasi. Pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan siklus reinkarnasi di dunia bawah adalah budakmu. Dua penguasa tertinggi, Sang Kiyu dan Dao Solitude, serta kehidupan tanpa batas, memandang Su Fang dengan keterkejutan di mata mereka. Sejak zaman kuno, reinkarnasi adalah yang paling ilusi dan sangat sulit dikendalikan. Bahkan penguasa tertinggi pun tidak dapat mengendalikan siklus hidup dan mati reinkarnasi. Sekarang sembilan dunia bawah telah hancur dan siklus reinkarnasi terputus, semakin sulit untuk mengendalikan siklus hidup dan mati reinkarnasi. Pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan siklus hidup dan mati reinkarnasi adalah budak Su Fang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Dao Solitude menghela nafas, tampaknya perjalanan putra suci Su Fang ke sembilan dunia bawah membuahkan hasil. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan siklus hidup dan mati reinkarnasi pun ditundukkan olehmu. Sang Kiyu mengangguk, bakat dan keberuntungan putra suci Su Fang tidak ada bandingannya di sepuluh ribu dunia. Bahkan kaisar ini harus mengakui kekalahan. Su Fang terkekeh dan tidak menjelaskan apapun. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan kembali ke sembilan dunia bawah. Su Fang membuat keputusan di dalam hatinya. Masalah kakeknya akhirnya berakhir, dan batu besar di hatinya akhirnya terangkat. Suasana hatinya menjadi sangat santai. Berikutnya. Sang Kiyu dan Dao Solitude menatap Su Fang pada saat yang sama, lalu ragu-ragu sejenak. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti setelah berpikir dua kali. Mereka tampak berada dalam posisi yang sulit. Su Fang berkata dengan heran, Tuan Sang Kiyu dan Tuan Dao Solitude, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, silakan katakan. Dengan hubungan kita, apa yang tidak bisa kita katakan? Dao Solitude tersenyum malu-malu, Sang Kiyu, pergilah dulu. Sang Kiyu berkata, maka kaisar ini tidak akan menyembunyikan apapun. Di masa lalu, bahasa sansekerta telah menyinggung putra suci Su Fang. Oleh karena itu, Sang Kiyu meminta kaisar ini untuk meminta bantuan dari putra suci Su Fang, dan meminta putra suci untuk mengizinkannya. Sansekerta pergi. Sang Kiyu meminta bantuan dari putra suci Sansekerta. Su Fang tercengang. Sang Kiyu dan putra suci Sansekerta tidak memiliki hubungan yang baik. Semua orang di Yuan Tiamong mengetahuinya. Sekarang Brahma Monarch cukup berkulit tebal untuk meminta Sang Kiyu meminta bantuan, mereka pasti telah membayar mahal. Orang seperti apa Sang Kiyu itu? Dia tahu bahwa bahasa sansekerta tidak melakukan apapun yang melanggar hukum terhadap Su Fang selama bertahun-tahun, jadi masih ada ruang untuk negosiasi. Itu sebabnya dia meminta bantuan Su Fang. Kalau tidak, meskipun itu manfaatnya besar, dia tidak akan meminta bantuan. Su Fang tidak berencana untuk terus membalas dendam pada bahasa sansekerta. Karena Sang Kiyu secara pribadi bertanya, dia tentu saja setuju. Bagaimana bisa Su Fang tidak menerima bantuan Tuan Sang Kiyu? Selama bahasa sansekerta tidak menargetkan saya di masa depan, Su Fang tidak akan mempersulit bahasa sansekerta. Sang Kiyu sangat gembira. Terima kasih, Putra Suci Su Fang. Su Fang memandang Dao kesendirian. Lord Dao Solitude, apakah kamu juga meminta bantuan dari seseorang? Tidak. Dao Solitude menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar ini tanpa malu-malu ingin meminta semacam harta karun kepada Putra Suci Su Fang. Su Fang merenung sejenak dan memahami apa yang diinginkan Dao Solitude. Mungkinkah Lord Dao Solitude berbicara tentang Susu Sum Sum Jiwa? Bagian tersulit dari budidaya seorang kultifator adalah roh primordial. Pada tingkat yang mulia penguasa, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan roh primordial seseorang bahkan sedikitpun. Susu Sum Sum Jiwa memberi nutrisi pada roh primordial dan memiliki efek yang tidak dapat dibandingkan dengan benda roh-roh primordial atau harta sihir apapun. Namun, hal ini hanya ada di legenda. Belum lagi para dewa biasa, bahkan yang mulia penguasa yang tak tertandingi pun akan kesulitan melihatnya. Su Fang menggunakan Susu Sum Sum Jiwa untuk memberi makan jiwa kakeknya. Dao Solitude secara alami tahu bahwa Su Fang memiliki harta tertinggi ini, jadi dia tanpa malu-malu memintanya kepada Su Fang. Susu Sum Sum Jiwa. Mata Sang Kiyu dan Seng Wu Ji langsung berbinar. Kultifator mana yang tidak akan berebut sesuatu seperti Susu Sum Sum Jiwa? Ketika Dao Solitude melihat ekspresi Sang Kiyu dan Seng Wu Ji, dia tidak bisa tidak menyesal mengungkit masalah Susu Sum Sum Jiwa. Jika mereka juga memintanya, bukankah Su Fang akan berada dalam posisi yang sulit? Su Fang bertanya, Tuan Dao Solitude, berapa banyak Susu Sum Sum Jiwa yang Anda butuhkan? Dao Solitude menjawab, Kaisar ini akan puas dengan 10 tetes Susu Sum Sum Jiwa encer yang Anda gunakan untuk memberi makan jiwa kakek Anda. Su Fang merenung sejenak dan menjawab, Susu Sum Sum Jiwa yang diencarkan itu tidak lagi berguna bagi Lord Dao Solitude. Saya akan memberi kalian masing-masing 5 tetes Susu Sum Sum Jiwa murni sebagai bentuk pembayaran atas perawatan yang telah kalian lakukan. Untukku dan orang-orang yang kamu sayangi selama bertahun-tahun. Tiga tetes Susu Sum Sum Jiwa murni, setelah diencarkan, berjumlah lebih dari 100 tetes, jauh melebihi ekspektasi Dao Solitude. Sang Kiyu dan Seng Wu Ji secara alami mendambakan Susu Sum Sum Jiwa. Karena Dao Solitude bertanya, mereka tidak dapat meminta lebih banyak. Tanpa diduga, Su Fang langsung memberi mereka tiga tetes. Kali ini, Dao Solitude, Sang Kiyu, dan Seng Wu Ji sangat terkejut. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Setelah membagikan Susu Sum Sum Jiwa kepada mereka bertiga, ketiganya dipenuhi dengan kegembiraan dan emosi. Dulu ketika Su Fang masih sangat lemah, mereka secara tidak sengaja telah menanam benih karma baik. Sekarang, mereka telah menuai karma baik. Su Fang juga meninggalkan bagiannya untuk Mo Tiamong. Setelah Su Fang naik ke alam dewa, dia memiliki hubungan terbaik dengan Mo Tiamong di antara para ahli yang tiada taranya. Sekarang karena ada manfaatnya, dia tentu tidak akan meninggalkannya. Pada saat yang sama, Su Fang juga bersiap memberi Mo Tiamong beberapa teknik rahasia dan segel tangan yang dia peroleh dari membunuh dewa api surgawi. Saat dia hendak pergi, Sang Kiyu tiba-tiba teringat sesuatu dan mengingatkan Su Fang, putra suci Su Fang, ada sesuatu yang harus kamu perhatikan. Apa itu? Orang-orang Ki, klan Luo, dan klan Yi tampaknya diam-diam membentuk aliansi untuk mencegahmu membalas dendam pada mereka. Penguasa yang sejati juga sangat dekat dengan ketiga klan ilahi ini. Ada pun orang-orang kekaisaran. Haha, Anda harus sangat jelas tentang sikap orang-orang kekaisaran. Su Fang mencibir, orang-orang Ki, klan Luo, dan klan Yi. Saya belum menyelesaikan masalah dengan mereka, tetapi mereka sebenarnya berencana untuk bergabung untuk menghadapi saya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa saya, Su Fang, hanya berani membunuh penguasa aliansi penentang Dao dan bukan penguasa manusia? Dan penguasa yang sejati yang tidak bisa dijelaskan itu, dia benar-benar bergabung dengan mereka. Dia bertindak sembarangan. Pada saat ini, aura Tuan Su Fang ditampilkan sepenuhnya. Niat membunuh yang tajam dan dominasi tertinggi membuat hati Sang Kiyu, Dao Soli Tude, dan Seng Wu Ji berdetak kencang. Pada saat ini, Su Fang telah membunuh para ahli tak tertandingi yang melampaui penguasa biasa. Niat membunuhnya dapat mengubah warna langit dan bumi, dan bahkan penguasa pun terkejut. Dan orang-orang kekaisaran itu, Kil 11. Su Fang mencibir lagi. Su Fang sekarang terkenal di berbagai dunia dan dianggap sebagai penyelamat berbagai dunia. Pada saat yang sama, dia memasuki Gunung Surgawi yang agung, dan harapan untuk menyelamatkan banyak sekali dunia jatuh padanya. Dalam hal ketenaran dan reputasi, bahkan mungkin eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan Su Fang. Terlebih lagi, ada eksistensi kuat yang tersembunyi di tubuh Su Fang yang dapat membunuh ahli tingkat Transenden. Bahkan orang-orang kekaisaran tertinggi tidak dapat menyentuh orang seperti itu, jadi wajar jika orang-orang kekaisaran mewaspadai Su Fang. Orang-orang kekaisaran secara alami senang melihat Su Fang berkonflik dengan klan ilahi kuno itu. Mereka tidak sabar menunggu Su Fang menyinggung semua kekuatan di berbagai dunia. Dengan begitu, mereka tidak akan mampu mengancam posisi rakyat kekaisaran. Terima kasih atas pengingatmu, Tuan Sang Kiyu. Su Fang tahu apa yang harus dilakukan. 2504 Dia tidak terburu-buru pergi ke negeri Sembilan Neter dan membiarkan jiwa kakeknya bereinkarnasi. Jiwa kakeknya harus bertemu kembali dengan ayahnya selama beberapa hari lagi sebelum dia bereinkarnasi. Su Fang tidak terburu-buru membalas dendam pada klan ilahi yang telah memburu Huang Lingyao dan Su Hansin. Yang mulia penguasa dan klan ilahi kuno bisa melarikan diri, tetapi kuil tidak bisa. Kebangkitan Su Fang kali ini membuatnya sangat sadar akan nilai kasih sayang keluarga. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghabiskan waktu di Yuan Tiamong untuk menemani ayahnya, Su Hansin, dan anggota keluarga lainnya, serta menikmati kasih sayang keluarga. Luo, King Yu, dan Bai Ling juga diatur oleh Su Fang untuk berkultivasi di tempat suci. Luo telah menerima buah dosa dari Su Fang, dan setelah mengasimilasinya, dia yakin bahwa dia akan mampu melampaui asura senior di masa depan. Surga, keluar, makam Rongyi penuh dengan neon dan menyesakan. Meratakan cacing dan meminta maaf. Pomelo berhenti. Mengapa kamu ingin mencuri dariku? Persekutuan, pilihan Lucia dalam warna abu-abu. Adapun bawahan di dunia bergerak, Su Fang memindahkan mereka semua ke pohon pembangun. Di antara mereka, dia memilih beberapa master yang kuat dan meminta mereka memasuki ritus dao alam kuning Istana Surgawi Primordius untuk berkultivasi. Dengan bantuan sumber daya Istana Surgawi Primordius, mereka dapat mengembangkan pengaruh mereka sendiri. Terakhir kali, jika organisasi pembunuh Soules tidak mengetahui sebelumnya bahwa Huang Lingyao sedang diburu dan memberi tahu Suansin, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Oleh karena itu, Su Fang lebih memperhatikan Soules dan menginvestasikan banyak sumber daya ke dalamnya. Roh Primordial kedua miliknya juga mengambil tindakan secara pribadi, memungkinkan Soules berkembang pesat dalam waktu singkat. Adapun sekte Sky Soar, Su Fang tidak menyentuhnya untuk saat ini. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk abadi dari dunia besar dan tidak dapat menahan belenggu dunia batin pohon pembangun. Namun, Su Fang juga memberi mereka banyak sumber daya tingkat dewa untuk membantu mereka menerobos ke tingkat dewa sesegera mungkin. Tentu saja, hanya sejumlah kecil bawahan sekte Transcending Heaven dari dunia luar yang mampu maju ke alam dewa. Kebanyakan dari mereka akan tetap menjadi dewa selama sisa hidup mereka. Bakat, kekayaan, dan takdir setiap orang telah ditakdirkan. Su Fang tidak bisa mengubah nasib semua orang. Kiel 11 Selama periode waktu ini, jumlah yang mulia penguasa yang mengunjungi Su Fang seperti sekumpulan ikan mas yang menyeberangi sungai. Kecuali orang-orang Ki, klan Luo, klan Yi, dan yang mulia penguasa lainnya yang memiliki dendam terhadap Su Fang, hampir semua yang mulia penguasa lainnya datang sendiri. Bahkan petinggi kekaisaran telah datang ke tempat suci untuk berbicara dengan Su Fang selama tiga hari berturut-turut. Meskipun basis budidaya Su Fang hanya berada di tingkat penguasa tingkat rendah, dia telah menjadi orang yang paling berkuasa di Yuan Tiamong, nomor dua setelah makhluk tertinggi rakyat kekaisaran. Dia telah melampaui semua yang mulia penguasa. Su Fang tidak tahan diganggu oleh begitu banyak ahli yang datang berkunjung. Sebagai akibat, Su Fang sering membawa Su Hansin keluar dari tempat suci untuk berjalan-jalan di sekitar Yuan Tiamong. Pada hari ini, Su Fang dan Su Hansin datang ke kota kekaisaran Yuan Tiamong. Yuan Tiamong adalah alam semesta yang menyusut. Selain empat alam langit, bumi, hitam, dan kuning yang menghususkan diri dalam mengembangkan kejeniusan, ada ruang yang lebih luas lagi yang ditempati oleh berbagai klan surgawi, kekuatan, dan kekuatan dari yang mulia penguasa, membentuk berbagai alam surgawi. Kota Kekaisaran adalah kota kekaisaran alam surgawi yang ditempati oleh rakyat kekaisaran. Pada saat yang sama, kota ini juga merupakan kota paling makmur di Yuan Tiamong. Su Fang dan Su Hansin mengubah penampilan mereka dan menekan basis budidaya mereka ke tingkat yang mulia penguasa. Mereka sampai dipenghalang di luar kota kekaisaran. Su Fang dan Su Hansin diinterogasi oleh para ahli rakyat kekaisaran. Setelah membayar pil dalam jumlah besar, mereka diizinkan memasuki kota kekaisaran. Seperti yang diharapkan dari kota tempat tinggal klan surgawi nomor satu. Apa yang muncul di depan Su Fang dan Su Hansin adalah istana dan bangunan tak berujung yang mekar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan dan memancarkan dominasi tertinggi. Ketika mereka sampai di jalan-jalan kota perbatasan, Su Fang dan Su Hansin melihat seperti apa kemakmuran sebenarnya, dan seperti apa peradaban budidaya alam surgawi yang berkembang pesat. Su Fang dan Su Hansin benar-benar santai. Mereka berjalan-jalan dengan santai dan menikmati waktu senggang yang langka ini. Tanpa sadar, mereka sampai di area pusat kota kekaisaran dan dihadang oleh penghalang yang kuat. Ternyata mereka telah sampai di daerah di mana anggota inti masyarakat kekaisaran tinggal. Sulit bagi orang biasa untuk masuk. Su Fang memperhatikan ada banyak klan surgawi di luar penghalang. Mereka menunjuk ke bagian dalam penghalang. Dari waktu ke waktu, para jenius muda terbang dan dibawa ke dalam penghalang oleh para ahli rakyat kekaisaran berjubah putih. Kemampuan pendengaran Su Fang yang sempurna memungkinkannya mendengar diskusi di antara klan surgawi dengan jelas. Ternyata tokoh penting rakyat kekaisaran, Diksuan, sedang mengadakan jamuan makan hari ini untuk menghibur para jenius dari berbagai klan surgawi dan kekuatan super. Para jenius tak tertandingi yang telah menerima undangan Diksuan secara alami sangat bangga dan sombong. Diksuan, perjamuan untuk menghibur para jenius. Su Fang tercengang. Lalu dia tertawa, Diksuan masih berhutang minuman padaku. Dia belum mengundangku, tapi dia mengadakan jamuan makan untuk menghibur para jenius lainnya. Dia tidak menatapku sama sekali. Suan Xin tertawa, kamu sekarang adalah tokoh teratas di Yuan Tiamong. Jika kamu diundang kejamuan makan, siapa yang berani minum? Itu benar. Su Fang menyentuh ujung hidungnya. Tetapi Diksuan masih berhutang minuman padaku. Apapun yang terjadi, aku harus menghormatinya. Suan Xin tersenyum. Pokoknya, aku tidak ada hubungannya. Berkumpul dengan para jenius di alam semesta juga merupakan cara untuk bersantai. Su Fang, kamu belum pernah membawaku ke pesta seperti ini sebelumnya. Melihat Suan Xin sangat bersemangat, Su Fang memutuskan untuk membawanya ke pesta. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar. Nona, apakah Anda berencana menghadiri jamuan makan Tuan Diksuan? Anda tidak dapat masuk tanpa undangan. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau Tuan Muda ini mengajak Anda masuk? Ternyata itu adalah seorang pemuda yang hendak memasuki penghalang. Dia mengundang Suan Xin. Pemuda ini sangat tampan. Dia mengenakan jubah biru panjang dan memancarkan aura kekayaan. Ada Liontin Giok yang tergantung di pinggangnya. Itu adalah alat dewa setengah ciptaan dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Basis budidaya pemuda itu juga sangat luar biasa. Dia memiliki kekuatan tahap surgawi ketujuh dari tahap integrasi Dao. Dia jelas seorang jenius luar biasa dari kekuatan yang kuat. Orang ini menatap Suan Xin dengan keserakahan yang tak terselubung di matanya. Meskipun Suan Xin mengenakan topeng Giok putih dan basis budidayanya hanya di alam yang mulia, temperamennya yang dingin dan suci serta sosok cantiknya tidak dapat disembunyikan. Tak heran jika dia menarik perhatian pemuda itu. Adapun Su Fang yang berada di samping Suan Xin, si jenius tampan tidak menganggapnya serius sama sekali. Su Fang adalah seorang pemuda yang tampak sangat biasa berusia dua puluhan. Dia mengenakan pakaian biasa dan basis budidayanya tidak buruk. Namun, meskipun basis budidaya alam yang mulia ilahi luar biasa di alam semesta, mengapa pemuda berbaju biru menganggapnya serius? Merasakan tatapan pemuda itu, Suan Xin merasakan gelombang kebencian di hatinya. Dia berkata dengan dingin, tidak perlu. Pemuda itu tidak keberatan dengan sikap dingin Suan Xin. Dia tersenyum dan berkata, Nona, jika Anda mengetahui identitas saya, Anda mungkin berubah pikiran. Setelah jeda, pemuda itu berkata dengan bangga, Nama keluarga saya adalah Ki. Saya berasal dari orang-orang Ki tertinggi di dunia dewa kuno. Saya adalah Tuan Muda Kamar Dagang Tongbao. Kepala Kamar Dagang Tongbao perdagangan adalah kakekku. Jadi orang ini berasal dari orang Ki. Meskipun orang-orang Ki bukan yang terbaik di antara klan dewa, mereka adalah yang terkaya. Kamar Dagang Tongbao adalah milik rakyat Ki. Ini menunjukkan betapa kayanya masyarakat Ki. Pemuda ini juga merupakan cucu dari Kepala Kamar Dagang Tongbao. Identitasnya memang sangat mengesankan. Nada suara Suansin menjadi lebih dingin. Maaf, seseorang akan membawaku ke pesta. Aku tidak akan mengganggumu, Pangeran Ki. Maksudmu dia. Pangeran Ki melirik Sufang. Lalu dia tersenyum menghina. Apakah menurut Anda sampah semacam ini memenuhi syarat untuk memasuki perjamuan Tuan Diksuan? Nona, menurutku kamu seperti bunga yang tersangkut ditumpukan kotoran sapi. Jika kamu mengikutiku mulai sekarang, aku berjanji padamu. Suansin merasakan mata Sufang tiba-tiba menjadi dingin. Dia takut Sufang akan membunuhnya. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya takut Sufang akan membunuhnya dengan marah dan merusak suasana hatinya. Ia buru-buru berkata kepada Pangeran Ki, Pangeran Ki, sebaiknya kau segera pergi. Jangan membuat kesalahan. Pada saat ini, beberapa orang jenius datang dan menyapa Pangeran Ki. Tuan Mudaki menunjuk ke arah Sufang, dan seberkas cahaya yang sangat dalam yang tidak terlihat oleh mata telanjang mendarat di tubuh Sufang. Kemudian, Tuan Mudaki pergi dengan rasa malu dan memasuki penghalang bersama Sufang. Kamu mendekati kematian. Mata Sufang melonjak dengan aura yang ganas. Ternyata Pangeran Ki telah menggunakan esensi ketuhanannya untuk membentuk tanda rahasia dan meninggalkannya di tubuh Sufang ketika dia mengangkat tangannya tadi. Niat orang ini sangat jelas. Tujuan meninggalkan tanda rahasia pada Sufang tentu saja untuk menyakiti Sufang. Orang itu menyinggung Tuan Mudaki Taiji. Dia sudah mati. Siapa yang menyuruhnya pamer dengan wanita cantik? Sungguh sialnya dia bisa bertemu Pangeran Ki. Dia tidak hanya kehilangan wanitanya tapi dia juga kehilangan nyawanya. Sepertinya wanitanya tidak bisa terlalu cantik. Kalau tidak itu akan membawa bencana yang fatal. Kecantikan adalah bencana. Tidak jauh dari situ para dewa yang berhenti untuk menonton melihat apa yang baru saja terjadi dan segera mulai membicarakannya. Mereka memandang Sufang seolah dia sudah mati. Suansin berkata Sufang, ayo pergi. Jangan merusak suasana hati kita karena orang gila ini. Meskipun Pangeran Ki luar biasa Sufang tidak menganggapnya serius dengan status dan kekuatannya saat ini. Ketika dia pergi ke orang Ki untuk menagi utangnya, dia bisa saja membunuhnya. Mengesampingkan masalah Pangeran Ki, Sufang membawa Suansin ke area kosong penghalang dan bersiap untuk langsung melewati penghalang. Sufang tiba-tiba mengangkat alisnya dan mencibir, beberapa orang sangat ingin mati. Mereka semua sudah mati. Tiga dewa terbang ke arah mereka. Tidak perlu menebak-nebak, ketiga orang ini diutus oleh Pangeran Ki. Sufang memiliki aura tanda rahasia yang ditinggalkan Pangeran Ki pada dirinya. Dia tidak menghapusnya, jadi tidak akan sulit bagi bawahan Pangeran Ki untuk menemukannya. Ketiga orang ini juga sangat kuat. Mereka semua ahli integrasi Dao. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang telah mencapai puncak surga ke-9 dari alam integrasi Dao. Kekuatan Sufang dan Suansin hanya berada di alam yang mulia. Pangeran Ki telah memberi mereka banyak perhatian dengan mengirimkan tiga ahli integrasi Dao. Ketiga orang itu memblokir Sufang dan Suansin dari arah yang berbeda. Orang tua yang berada di puncak alam integrasi Dao berkata dengan acuh-ta'acuh, bunuh pria itu dan bawa wanita itu pergi. Salah satu pakar integrasi Dao mencibir pada Sufang. Nak, kamu kurang beruntung kali ini. Pangeran Ki menyukai wanitamu. Kamu hanya bisa mati sekarang. Setelah mengatakan itu, orang ini meraih udara dan kekuatan suci menyelimuti Sufang. Dia bermaksud untuk menghancurkan Sufang secara langsung. Huh. 2.505. Siapa? Siapa? Ci? Sufang melepaskan sembilan api ilahi dengan awan api ilusi, mata surga, dan itu langsung menyelimuti ahli yang menyerang. Begitu api menimpa sang ahli, ia langsung terbakar dan dengan cepat berubah menjadi abu. Dengan kekuatan Sufang saat ini dan kekuatan sembilan yang api ilahi, membunuh ahli integrasi Dao lebih mudah daripada menyembeli ayam. Raja para dewa, oh tidak, lari. Pakar integrasi Dao lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan hendak berbalik dan lari. Sufang menjentikkan jarinya ke udara dan pedang ki melesat, menembus kepala sang ahli. Kepalanya langsung hancur dan bahkan yang spiritnya tidak bisa melarikan diri. Dia meninggal di tempat. Orang tua tahap puncak integrasi Dao yang tersisa jauh lebih tenang. Dia juga tahu bahwa hampir mustahil untuk melarikan diri dari raja para dewa yang tiada taranya, jadi dia hanya diam di tempatnya. Orang tua itu berkata dengan nada mendominasi, saya tidak peduli dari kekuatan mana Anda berasal, tetapi martabat klan ki bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh dewa guru seperti Anda. Biarkan orang tua ini pergi, dan orang tua ini akan berpura-pura tidak ada apa-apa. Terjadi hari ini. Sufang mencibir dengan nada menghina. Kamu hanya seekor semut. Beraninya kamu mengancamku dengan orang ki. Belum lagi kamu, aku bahkan akan membunuh pangeran ki dan dizun rakyat ki. Aku bahkan akan mencabut orang-orang ki. Orang tua itu tertawa. Sombong sekali. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sufang tidak membuang waktu. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Kekuatan melahap tiba-tiba turun dan menyelimuti lelaki tua itu. Ci? Siapa? Siapa? Kidara, roh primordial, dan esensi ilahi orang tua itu menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, mereka benar-benar dilahap oleh Azure Blood Dome milik Sufang. Orang tua itu juga menjadi abu. Ayo pergi. Sufang membunuh tiga ahli integrasi dao semudah menghancurkan tiga semut. Kemudian, dia menggunakan kekuatan ilahi dunia yin dan yang untuk menyelimuti Suansin. Dia langsung melewati pesona dan memasuki area inti rakyat kekaisaran. Begitu dia muncul, kemampuan sempurna Sufangda segera menutupi segala arah dan merasakan lokasi perjamuan. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, dia membawa Suansin dan terbang menjauh. Di tengah taman hutan yang luas, terdapat paviliun, jembatan kecil di atas air yang mengalir, segala jenis pohon dewa yang menghijau, bunga dan tanaman langka yang mekar penuh, dan binatang buas berkeliaran di hutan. Pemandangan yang sangat indah. Perjamuannya belum resmi dimulai. Banyak orang jenius dan cantik yang berpakaian bagus dan tampan sedang mengobrol dalam kelompok berdua atau bertiga. Melihat pemandangan yang begitu indah, suasana hati Sufang dan Suansin sedang baik. Mereka berjalan bergandengan tangan di taman. Dia datang ke paviliun kosong dan duduk. Di paviliun, buah spiritual aneh dan anggur berkualitas yang jarang terlihat di alam semesta diletakkan di atas meja batu. Sufang dan Suansin mencicipi buah spiritual sambil mengagumi pemandangan indah di luar paviliun. Tiba-tiba gelombang. Sekelompok jenius dan elit mengepung seorang pemuda dan datang ke paviliun. Orang ini mengenakan jubah merah menyala dengan pola matahari dewa yang terjalin dengan tanda dewa di atasnya. Tubuhnya memancarkan ketajaman dan keagungan yang hanya bisa dimiliki oleh sosok yang tiada taranya. Setiap gerakannya membawa aura yang meremehkan dunia. Pangeran Ki juga termasuk di antara para jenius muda. Dia tampak seperti pengikut orang ini. Ketika dia melihat Sufang dan Suansin, dia langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia diam-diam mengutuk bawahannya karena tidak berguna sehingga mereka bahkan tidak bisa menangkap dua semut yang mulia. Melihat Sufang dan Suansin, seorang pemuda jenius berteriak dengan dingin kepada mereka, Tuan muda Yi Tianyang ada di sini. Mengapa kalian berdua tidak pergi? Yi Tianyang. Sufang sepertinya mempunyai kesan tertentu padanya, tapi itu tidak terlalu dalam. Dia tampaknya adalah seorang jenius baru yang tiada taranya. Saat ini, Sufang hanya peduli pada yang mulia penguasa. Tidak peduli betapa mempesonanya para jenius muda, mereka semua diabaikan olehnya. Mendengar teguran marah si jenius muda, Sufang mengangkat alisnya. Suansin memegang tangannya dan berkata, Ayo jalan-jalan di hutan. Sufang dan Suansin berjalan berdampingan keluar dari pavilion. Mata Yi Tianyang tiba-tiba berbinar saat melihat Suansin. Dia segera berkata, Bolehkah saya mengetahui nama Anda, Nona Muda? Maukah kamu tinggal dan minum bersamaku? Seseorang segera membawakan segelas anggur dan meletakkannya di depan Suansin. Wajah Suansin dibalik topeng menunjukkan senyuman tak berdaya. Tampaknya masalah kembali menimpanya. Sufang berdiri di depan Suansin dan berkata dengan dingin, Rekan kultivasi saya tidak minum, apalagi menerima roti panggang dari orang asing. Kasihan. Yi Tianyang tersenyum ringan dan pergi bersama sekelompok pemuda jenius. Pangeran Ki dan seorang jenius berjubah putih dari rakyat kekaisaran tetap tinggal. Tuan Muda Ki berkata dengan dingin, Kalian berdua cukup berani. Kalian benar-benar berani menyelinap ke perjamuan Tuan Di Suan dan berani bersikap kasar di depan Tuan Muda Yi Tianyang. Pangeran Dixu, menurut Anda bagaimana kita harus menghadapinya? Pemuda dari klan raja bernama Di Su adalah seorang jenius yang diasuh oleh klan raja setelah kematian di Yuan. Meskipun dia tidak sebaik di Yuan dan jauh lebih rendah dari Di Suan saat itu, dia tetaplah seorang jenius yang luar biasa. Rakyat kekaisaran mengundang para jenius muda dari kekuatan besar untuk memperkuat hubungan mereka dan menstabilkan kekuatan mereka. Yi Tianyang menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir dan merupakan sosok penting yang ingin dijadikan teman oleh Dixu. Melihat Yi Tianyang jelas-jelas tidak senang, Dixu juga marah. Dia bertanya pada Su Fang dan Suan Xin, Keluarkan undanganmu dan biarkan aku melihatnya. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, saya teman Dixuan, jadi saya datang tanpa undangan. Tentu saja, saya tidak mendapat undangan. Karena rakyat kekaisaran tidak menyambut kami, kami pergi saja. Su Fang awalnya berencana untuk minum bersama Dixuan, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi kejadian sial seperti itu. Dia tidak lagi mut dan hendak pergi bersama Suan Xin. Teman Tuan Dixuan, sombong sekali. Aku tidak tahu dari mana kedua bajingan ini berasal, tapi mereka berani menyebut diri mereka teman Tuan Dixuan. Pangeran Ki Mencibir, apakah menurutmu rakyat kekaisaran adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Penjaga. Dua orang penguasa kekaisaran segera datang ke pavilion. Mereka menangkupkan tinju dan berkata, Pangeran Dixu, Pangeran Ki, apa perintah Anda? Keduanya adalah lor tingkat menengah, tapi mereka diperlakukan sebagai penjaga oleh rakyat kekaisaran. Sudah jelas betapa mengerikannya kemampuan rakyat kekaisaran secara keseluruhan. Pangeran Ki menunjuk ke arah Su Fang dan Suan Xin. Kedua orang ini masuk tanpa izin ke dalam masyarakat kekaisaran dan berpura-pura menjadi teman Lord Dixuan. Belenggu mereka dan interogasi mereka dengan kejam. Keributan itu menarik perhatian banyak orang di dekatnya, dan mereka semua datang menghampiri. Saya tidak tahu dari mana kedua orang udik ini berasal, tetapi mereka bahkan tidak memberikan muka kepada Tuan Yi Tianyang. Apakah mereka mencari kematian? Mereka mungkin menyelinap masuk dari alam dewa lain. Sepertinya Yuan Tiamong perlu ditata ulang. Siapapun bisa menyelinap ke dalam masyarakat kekaisaran. Mereka yang bisa menghadiri jamuan makan ini adalah para elit dari berbagai organisasi dan protos kuno. Kebanyakan dari mereka adalah jenius yang tiada tarannya dari Yuan Tiamong. Setelah memahami apa yang terjadi di sini, para jenius ini tertawa dan menonton pertunjukan. Mata mereka penuh dengan ejekan dan ejekan saat mereka memandang Su Fang dan Su Hansin seolah-olah mereka sedang melihat dua monyet. Kedua penguasa kekaisaran memandang ke arah Diksu. Pangeran Diksu, bagaimana kita harus menghadapinya? Diksu melambaikan tangannya. Orang-orang kekaisaran selalu murah hati. Tidak perlu membelenggu dan menginterogasi mereka. Biarkan wanita itu meminum segelas anggur itu dan mengusirnya. Salah satu pusat kekuatan rakyat kekaisaran mengambil segelas anggur dari meja batu di paviliun. Dia menutupinya dengan suan guang dan membawanya ke Su Hansin. Minumlah segelas anggur ini dan ayo pergi. Pangeran Ki tiba-tiba berkata, Tunggu. Penonton tidak mengerti, tapi mereka merasa itu mengesankan. Pangeran Ki mencibir dengan dominan. Dia membuka mulutnya dan meludahkan setegup dahak ke dalam gelas anggur. Kemudian, dia dengan bangga berkata, Menurutmu siapa bangsawan muda Yi Tianyang itu? Bahkan Su Fang, yang dipuji oleh surga, tidak layak untuk membawa sepatunya. Bagaimana kamu bisa menyinggung bangsawan muda Yi Tianyang dengan begitu mudahnya? Minumlah segelas anggur ini dan merangkak keluar dari kota kekaisaran. Diksu mengangkat alisnya. Dia jelas tidak puas dengan perilaku Pangeran Ki, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Para elit muda lainnya memandang Su Fang dan Su Hansin seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Su Fang memandang Pangeran Ki dan berkata dengan dingin, Badut orang Ki, minumlah segelas anggur ini dan aku akan mengampuni hidupmu. Su Hansin menghela nafas pelan dan kembali ke paviliun untuk duduk dengan tenang. Terdengar ledakan tawa di paviliun seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Pangeran Ki menunjuk Su Fang dengan marah. Nak, katakan itu lagi. Percaya atau tidak, aku akan merobek lidahmu sekarang juga. Astaga! Sebuah suan guang melintas. Lidah Pangeran Ki terpotong oleh suan guang. Suara arogannya segera berhenti, lalu dia berteriak dengan sedih. Su Fang kemudian meraih Pangeran Ki di udara dan menariknya ke depannya. Semburan kekuatan ilahi lainnya meletus dan menggulung dantian Pangeran Ki, menghancurkan tempat tinggal spiritualnya. Berhenti! Kamu mendekati kematian! Kedua dewa raja dari rakyat kekaisaran berteriak dengan marah dan bergegas menuju Su Fang. Su Fang melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan suci dunia yin yang meletus, membuat keduanya terbang. Mereka memuntahkan darah dan langsung mengalami luka serius. Orang ini sebenarnya adalah seorang ahli yang berpura-pura lemah. Melukai dua raja dewa dengan lambayan tangannya membuat semua jenius terkesiap. Ejekan dan ejekan di mata mereka saat melihat Su Fang langsung menghilang. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Mereka semua mundur keluar dari pavilion seolah-olah mereka baru saja melihat monster. Lidah Pangeran Ki dipotong oleh Su Fang, dan tempat tinggal spiritualnya dihancurkan. Dia berbaring di tanah sambil berteriak, tapi tidak ada yang berani maju untuk menyelamatkannya. Su Fang duduk di samping Suansin, mengambil cangkir anggur, dan meminumnya dalam satu tegukan. Baru sekarang Diksu mengetahui bahwa Su Fang adalah seorang ahli yang tiada taranya. Namun, dia tidak panik sama sekali. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, bolehkah saya tahu dari mana senior ini berasal? Bolehkah saya tahu nama Anda? Mengapa Anda datang ke orang-orang kekaisaran? Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, biarkan Diksuan datang. Kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Beraninya kamu. Ini adalah orang-orang kekaisaran. Pangeran Diksu adalah seorang jenius yang tiada taranya di antara orang-orang kekaisaran. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Berani-beraninya kau menjadi begitu sombong di wilayah rakyat kekaisaran. Bahkan seorang ahli yang mulia penguasa pun akan kesulitan untuk melarikan diri hari ini. Mari kita lihat betapa sombongnya dia ketika para ahli dari rakyat kekaisaran tiba. Beraninya kamu berpura-pura lemah di depan rakyat kekaisaran. Bahkan jika kamu benar-benar harimau, aku akan mengubahmu menjadi babi. 2506 Keributan di sini telah mengingatkan semua orang di taman. Semua elit muda yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut telah bergegas. Setelah mengetahui apa yang terjadi, semua orang merasa hal itu tidak dapat dibayangkan. Seseorang sebenarnya berani menimbulkan masalah di tempat di mana anggota inti rakyat kekaisaran tinggal. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diksu menahan amarahnya dan terus bertanya, di Yuan Tiamong, selain beberapa yang mulia penguasa, hanya ada sedikit orang yang bahkan saya tidak memenuhi syarat untuk diajak bicara. Katakan dari mana Anda berasal, atau jangan salahkan orang-orang kekaisaran karena tidak kenal ampun hari ini. Sufang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya mengatakan Anda tidak memenuhi syarat, maka Anda tidak memenuhi syarat. Jika Anda mengatakan sepatah kata pun, Anda akan belajar dari kesalahan sampah orang Ki. Saya ingin tahu apakah saya, Yi Tianyang, memenuhi syarat untuk berbicara dengan ahli ini. Yi Tianyang melangkah mendekat dengan aura seorang penguasa dan berkata dengan dominan. Dengan Tuan Muda Yi Tianyang di sini, ahli rakyat kekaisaran tidak perlu bertindak. Orang ini hanya dapat ditangkap tanpa perlawanan. Mungkin orang ini gila, beraninya dia menimbulkan masalah pada rakyat kekaisaran. Bukankah dia sedang mencari kematian? Identitas dan kekuatan seperti apa yang dimiliki Tuan Muda Yi Tianyang? Dia adalah murid dari Yang Mulia Penguasa dan penerus Klan Dewa Matahari. Selama dia bukan Yang Mulia Penguasa, siapa yang bisa bersaing dengannya? Saya mendengar bahwa Tuan Muda Yi Tianyang bertarung dengan Yang Mulia Penguasa dari Aliansi Penentang Dao dalam pertempuran di dunia ilahi suar langit dan keluar tanpa cedera. Bahkan jika orang ini adalah Raja Dewa Puncak, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Tuan Muda Yi Tianyang. Mari kita tunggu dan lihat. Akan ada pertunjukan bagus hari ini. Kedatangan Yi Tianyang kembali menimbulkan keributan di antara kerumunan. Beberapa orang memuji Yi Tianyang, mengatakan bahwa dia adalah ahli nomor satu di bawah Yang Mulia Penguasa. Yi Tianyang menatap Pangeran Ki di tanah dan mengangkat alisnya. Kemudian, mata di bawah alisnya melontarkan niat membunuh Yang Dahsyat. Tuan, Anda melumpuhkan jalur kultifasi saya. Apa bedanya Anda dengan para penentang Dao itu? Sufang berteriak dengan dominan, kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Enyahlah. Kalau begitu aku, Yi Tianyang, tidak punya pilihan selain mencari keadilan bagi Pangeran Ki hari ini. Yi Tianyang mengeluarkan suara penuh dengan niat membunuh, tangannya membentuk segel. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya, dan ketika dia tiba-tiba memisahkannya, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba muncul, seperti pancaran sinar matahari ilahi. Segera setelah itu, hantu matahari dewa melesat ke arah Sufang. Tiba-tiba, seolah-olah matahari ilahi telah jatuh ke bumi, membakar segala sesuatu di dunia. Api ilahi yang menakjubkan mungkin langsung membakar sebagian besar pavilion. Ruang terdistorsi, dan hukum besar Dao sepertinya mencair. Penerus ras dewa matahari hanya setingkat denganmu. Sufang mencibir dengan nada menghina. Sebenarnya kekuatan Yi Tianyang jelas tidak selemah yang dikatakan Sufang. Mampu menjadi terkenal dalam 10.000 tahun dan memecahkan rekor yang dibuat oleh Dixuan dan Sufang di Yuan Tiamong. Bagaimana mungkin seorang jenius yang tiada taranya bisa menjadi orang biasa? Saat ini, Yi Tianyang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Serangan kasualnya sudah sebanding dengan serangan dewa utama tingkat atas. Jelas sekali kekuatannya luar biasa. Memiliki kekuatan luar biasa di usia muda sungguh sangat mengejutkan. Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan mengulurkan tangan untuk meraih hantu matahari ilahi. Kekuatan ilahi dunia Yin yang melonjak, berubah menjadi kekuatan belenggu alam semesta. Itu menghancurkan hantu matahari ilahi, mengubahnya menjadi suan guang emas dan menghilang. Cahaya ilahi Yi Tianyang langsung berubah. Para elit muda lainnya juga tercengang, menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Berlutut. Sufang mengeluarkan suara gemuruh, lengan kanannya bergetar. Arus listrik keemasan menyala, dan gelombang kekuatan ilahi dari sembilan matahari meletus. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Lengan dan telapak tangannya melebar dengan liar, mencapai di atas kepala Yi Tianyang dalam sekejap. Telapak tangannya, yang luasnya sepuluh kaki, runtuh. Di bawah kekuatan ilahi sembilan matahari Sufang, Yi Tianyang tidak bisa menahan sama sekali, dia juga tidak bisa berteleportasi. Dia ditampar dengan kejam oleh Sufang. Ledakan. Dari samping, Yi Tianyang seperti lalat yang ditampar. Dia dengan kejam ditampar ke tanah oleh telapak tangan Sufang. Seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam tanah, seolah-olah dia tercetak di tanah. Suara mendesing. Banyak elit muda berseru kaget. Seorang jenius yang tiada taranya ditampar ke tanah seperti seekor lalat dengan satu tamparan. Kekuatan suci macam apa yang mengerikan ini? Meskipun Yi Tianyang berada dalam kondisi yang menyedihkan, lukanya tidak serius. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan menatap Sufang dengan kaget. Dia bertanya dengan suara gemetar, Siapa kamu? Sufang menjawab dengan dominan, Saya baru saja mengatakan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Tuan Anda, Kaisar Shenyang, hampir tidak memenuhi syarat. Mungkinkah orang ini adalah Kaisar yang tiada taranya? Yi Tianyang sangat ketakutan. Kepercayaan diri dan harga dirinya telah hancur karena tamparan Sufang. Dia bahkan kehilangan keberanian untuk terus menantang Sufang. Banyak elit muda di luar pavilion semuanya memandang Sufang dengan kagum. Bagaimana mereka berani mengatakan sepatah kata pun? Kaisar mana yang datang ke klan kita dan menindas beberapa junior dengan begitu ceroboh? Menurutmu apakah tidak ada seorang pun di antara orang-orang kekaisaran yang bisa melawanmu? Seorang lelaki tua berjubah putih dan mahkota emas muncul dari kehampaan dan berteriak dingin pada Sufang. Orang ini adalah Master Kaisar Rilem. Alasan mengapa orang-orang kekaisaran bisa menjadi klan ilahi nomor satu di surga bukan hanya karena penjaga gunung, namun juga karena dihau adalah Kaisar Puncak dan Master Transcendensi setengah langkah. Orang tua dengan mahkota emas ini adalah penatua tertinggi pertama dari rakyat kekaisaran. Dia biasanya tinggal di istana kekaisaran dan jarang menunjukkan dirinya. Dia juga tidak berpartisipasi dalam Perang Dua Alam. Tidak ada yang mengira dia akan muncul sekarang. Sufang mendengus dingin, Tuan Klan Raja, Junior inilah yang menindasku terlebih dahulu. Tidak bisakah aku memberi pelajaran pada Junior ini? Lelaki tua bermahkota emas itu berteriak, Tidak ada kaisar sepertimu di surga. Siapakah kamu? Apa yang kamu coba lakukan dengan menyelinap ke klan kami? Sufang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Saya datang ke istana bersama rekan kultivasi saya hanya untuk meminta anggur hutangnya kepada Diksuan. Bagaimana saya bisa memiliki niat lain? Orang tua bermahkota emas itu tercengang. Saat ini, suara tak berdaya Diksuan terdengar dari kehampaan. Sufang, memang benar aku berhutang minuman padamu, tapi kamu tidak perlu merusak jamuan makanku. Sosok Diksuan muncul dan dengan cepat berubah dari kehampaan menjadi padat. Dia memandang Sufang dengan senyum tak berdaya dan pahit. Sufang. Orang tua dengan pupil makkota emas tiba-tiba menyusut dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia memandang Sufang dengan tatapan yang bisa melihat segala sesuatu di dunia. Tiba-tiba, cahaya di matanya sedikit berubah. Segera, lelaki tua bermahkota emas itu tersenyum pahit, seperti yang diharapkan dari putra suci Sufang. Kamu adalah sosok tiada taraf yang bisa duduk sejajar dengan Kaisar. Bagaimana kamu bisa merendahkan dirimu ke tingkat yang sama dengan mereka? Junior bodoh. Orang itu adalah Sufang. Para talenta muda dari berbagai kekuatan, terutama para jenius dari Yuan Tiamong, sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Yi Tianyang juga kaget. Dia memandang Sufang dengan tidak percaya. Otot-otot di wajah Sufang menggeliat, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Meskipun penampilannya masih sangat biasa dan tubuhnya tidak terlalu tinggi, dia berdiri di sana dengan tenang seolah-olah dia adalah eksistensi tertinggi yang menopang langit dan bumi. Aura yang mendominasi dan mendominasi muncul secara spontan. Seperti yang diharapkan, ini Sufang. Siapa di Yuan Tiamong yang tidak mengenali Sufang? Semua talenta muda gemetar saat melihat penampilan asli Sufang. Mereka yang pernah mengejek dan menghina Sufang sebelumnya sangat ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli, dan mereka langsung berlutut di tanah. Sufang. Dia membunuh Lord seperti dia membunuh ayam. Beberapa kaisar dari Daodevian Alliance telah tewas di tangannya. Terlebih lagi, dia baru saja membalikkan situasi di medan Perang Sungai Dua Alam dan menyelamatkan banyak sekali dunia. Masa depan berbagai dunia bergantung padanya. Bahkan makhluk tertinggi dari masyarakat kekaisaran harus memperlakukan orang seperti itu dengan hati-hati. Selain itu, dikabarkan bahwa temperamen Sufang tidak terlalu baik. Beraninya mereka mengejek dan menghinanya. Bahkan jika dia membunuh mereka, pasukan mereka bahkan tidak berani kentut. Sebaliknya, mereka akan memuji Sufang karena melakukan hal yang benar. Yi Tianyang memandang Sufang. Hatinya dipenuhi dengan kekalahan, penghinaan, dan kebencian serta kebencian yang mendalam. Sufang tersenyum pahit mendengar kata-kata lelaki tua bermah kota emas itu. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di berbagai dunia yang memperlakukannya sebagai seorang jenius muda. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli yang levelnya sama dengan kaisar, atau bahkan lebih kuat dari mereka. Dixuan melihat kekacauan di pavilion dan mengerutkan kening pada Dixu, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa memperlakukan tamu seperti ini? Terlebih lagi, Sufang adalah teman baikku. Dixu gemetar, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Dixuan dan lelaki tua bermah kota emas itu semua yang baru saja terjadi. Orang tua bermah kota emas itu segera merasakan kepalanya membengkak. Kepalanya sedikit sakit. Yi Tianyang dan pangeran Ki benar-benar buta. Yang lain tidak sabar untuk bersembunyi dari Sufang, tetapi mereka berdua benar-benar mengarahkan pandangan mereka pada pasangan Sufang. Apakah mereka lelah hidup? Sekarang, bahkan rakyat kekaisaran pun ikut terlibat. Bagaimana mungkin lelaki tua bermah kota emas itu tidak sakit kepala? Dixuan, orang suci Sufang adalah temanmu. Perlakukan dia dengan baik. Orang tua bermah kota emas itu segera melarikan diri, meninggalkan Dixuan dengan masalah besar. Dixuan tersenyum pahit lagi. Dixuan memandang Sufang. Sufang, menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya? Cahaya ilahi Sufang menyapu Yi Tianyang dan yang lainnya. Aku bukan orang yang tidak bisa memaafkan. Namun, kamu telah mempermalukan pasanganku. Jika aku tetap tidak berbuat apa-apa, bukankah orang akan mengira Sufang adalah kesemak lembut yang bisa ditindas oleh siapapun? Dixuan memutar matanya ke arah Sufang. Sufang memiliki kepribadian pendendam dan terkenal di seluruh istana surgawi primordius. Namun, dia sebenarnya menyatakan bahwa dia bukanlah orang yang tidak bisa memaafkan. Yi Tianyang mengertakan gigi dan berkata, kali ini aku yang salah. Sufang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sufang berkata dengan dingin, bagaimana semut bisa menyinggung martabat Sufang? Berlututlah dan akui kesalahanmu pada pasanganku. Atau aku akan memukulmu sampai kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu. Lalu aku akan menghancurkan tempat tinggal ilahimu. Yi Tianyang memandang Dixuan dengan tatapan memohon. Namun, Dixuan berkata, orang suci Sufang telah menyelamatkan seluruh dunia dan dikagumi oleh seluruh dunia. Anda mempermalukan rekannya. Jika Anda tidak memberinya penjelasan yang memuaskan hari ini, bahkan jika dia melepaskan Anda hari ini, saya takut semua manusia di seluruh dunia tidak akan membiarkanmu pergi. Lakukan sesuai keinginanmu. Yi Tianyang penuh dengan penghinaan dan kengganan. Namun, dia juga tahu bahwa perkataan Dixuan itu benar. Jika dia tidak tunduk pada Sufang hari ini, akan ada penghinaan yang lebih besar menunggunya di masa depan. Dia ragu-ragu sejenak. 2507 Suansin berkata dengan dingin, aku akan mendengarkan semua yang dikatakan Sufang. Jika Sufang memaafkanmu, aku tidak akan mempersulitmu lagi. Hati Yi Tianyang dipenuhi dengan penghinaan saat dia melihat Sufang. Tatapan tajam dan dingin Sufang sepertinya mampu menembus hati Yi Tianyang. Apakah kamu dipenuhi dengan ketidakpuasan dan memikirkan bagaimana cara membalas dendam padaku di masa depan? Yi Tianyang menunduk dan berkata dengan suara gemetar, saya tidak berani. Sufang melambaikan tangannya. Bangunlah, aku akan melepaskanmu kali ini. Yi Tianyang akhirnya terbebas dari penghinaan yang tak ada habisnya. Sufang bertanya, kamu menyinggung teman Daoku. Secara logika, aku bisa langsung membunuhmu. Tahukah kamu mengapa aku melepaskanmu kali ini? Yi Tianyang berkata, putra suci Sufang sangat murah hati. Karena kamu melihat bakatku yang luar biasa, maka kamu melepaskanku. Sufang mencibir, bakatmu memang luar biasa di berbagai dunia, tapi apa hubungannya dengan Sufangku? Sufangku selalu menjadi seseorang yang memukulku sekali, dan aku akan membalasnya sepuluh kali. Kamu berani menyinggung teman Daoku, jadi aku akan membunuhmu saja. Siapa yang peduli dengan bakat menantang surga seperti apa yang anda miliki? Terlebih lagi, bakat kecil yang sangat kamu banggakan itu tidak ada apa-apanya di hadapanku, Sufang. Kata-kata ini seperti segenggam garam yang ditaburkan di luka Yi Tianyang, tanpa ampun menghancurkan kepercayaan diri dan harga dirinya hingga berkeping-keping, dan hatinya berlumuran darah. Kamu dipenuhi dengan kebencian terhadapku dan ingin mencabut urat dagingku dan mengulitiku hidup-hidup. Awalnya aku ingin membunuhmu untuk mencegah masalah di masa depan. Alasan saya melepaskan anda adalah karena anda adalah penerus ras Dewa Matahari, dan saya memiliki karma dengan ras Dewa Matahari. Oleh karena itu, aku melepaskanmu. Jika anda tidak yakin, maka Sufang saya akan menyambut anda untuk menantang kami secara terbuka kapan saja. Jika anda menggunakan cara curang apapun, jangan salahkan Sufang saya karena kejam. Setelah itu, Sufang melambaikan tangannya. Yi Tianyang merasa seolah-olah dia telah diampuni dan bergegas pergi dengan hati yang penuh penghinaan dan kebencian. Sufang kemudian memandang Pangeran Ki, yang terbaring di tanah. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu tidak hanya menyinggung rekan dauku, tetapi kamu juga mengirim bawahanmu untuk membunuhku. Aku bisa membunuhmu seratus kali lipat. Tahukah kamu mengapa aku menyelamatkan hidupmu? Tempat tinggal spiritual Pangeran Ki telah dihancurkan, dan dia menjadi cacat mulai sekarang. Saat ini, dia tidak akan rugi apa-apa. Karena lidahnya terpotong, dia tidak dapat pulih dalam waktu singkat dan tidak dapat berbicara. Dia memandang Sufang dengan mata penuh kebencian. Alasan kenapa aku menyelamatkan nyawamu adalah agar kamu bisa kembali ke orang Ki dan menyampaikan pesan kepada Kaisar Ki. Kaisar Ki mengejar bawahanku dan mencoba membunuh rekan dauku. Dia mencuri sumber daya dan hartaku. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah. Sufang selalu jelas tentang kebaikan dan kebencian. Sufang akan membalas kebaikan orang-orang yang telah membantuku. Aku akan membalas budi sepuluh kali lipat kepada orang yang telah berbuat baik padaku sepuluh kali lipat. Siapapun yang mengancam keluargaku, aku akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Beritahu Kaisar Ki bahwa jika dia mengakui dosanya di Aula Orang Suci dalam waktu satu tahun, Sufang akan mengampuni nyawanya dan melepaskan orang-orang Ki. Jika saya tidak melihat Kaisar Ki berlutut di depan Aula Orang Suci dalam setahun, Sufang akan membantai orang-orang Ki. Suara Sufang penuh dengan niat membunuh, yang membuat diksuan bergidik. Bakat muda dari kekuatan besar juga gemetar. Terutama mereka yang berasal dari klan Luo, klan ilahiduanmu, dan klan Yi. Mereka takut Sufang akan berubah menjadi musuh dan langsung membunuh mereka. Sufang tidak membiarkan mereka pergi. Cahaya ilahinya menyapu talenta-talenta muda itu. Kembalilah dan beritahu yang mulia penguasa di klanmu bahwa Sufang tidak akan membiarkan siapapun yang mengejar bawahanku dan mengancam keluarga ku pergi. Apa yang saya katakan kepada orang Ki barusan juga efektif untuk mereka. Ledakan. Setelah itu, aura agung, seperti murka dao surgawi, menyelimuti talenta muda. Tubuh diksuan bergoyang. Dia juga terpengaruh oleh aura ilahi Sufang. Talenta-talenta muda itu tidak tahan dan berlutut. Pangeran Ki tidak tahan dan pingsan. Dia telah menyatakan perang terhadap begitu banyak klan ilahi kuno saja. Betapa mendominasi dan menakjubkan. Sufang menangkupkan tinjunya ke arah diksuan. Tuan Diksuan, maaf sudah mengganggu Anda. Selamat tinggal. Diksuan buru-buru berkata, Aku belum memenuhi janjiku untuk mentraktirmu anggur di ketenangan ke-9. Kamu bisa pergi setelah minum bersamaku. Bukankah kita baru saja minum? Sufang tersenyum malu dan pergi bersama Suansin. Para talenta muda dari berbagai klan dan kekuatan ilahi tidak berminat untuk tinggal dan minum lagi. Mereka semua mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mendominasi dan sombong. Dia bahkan meremehkan orang-orang kekaisaran tertinggi. Dia terlalu sombong. Diksuan, rakyat kekaisaran yang jenius, berkata dengan marah, melampiaskan kebenciannya terhadap Sufang. Dia hanya berani mengatakan itu setelah Sufang pergi. Saat Sufang ada di sini, dia bahkan tidak berani kentut. Diksuan berkata dengan santai, Sufang berhak mendominasi dan sombong. Jika Anda membalikan keadaan dan membalikan keadaan ketika dunia akan hancur, Anda juga bisa menjadi begitu mendominasi dan sombong. Diksuan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Diksuan mengatakan yang sebenarnya. Kemudian dia mendengus dan berkata dengan nada menghina, Sufang memang kuat dan telah menyelamatkan dunia, tapi dia begitu sombong di depan kita. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan orang-orang Ki, Klan Ilahi Duanmu, Klan Yi, dan Luo Klan. Dia tidak hanya sombong, tapi juga bodoh. Dia berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia dengan kekuatan dan prestasinya. Dia menyinggung begitu banyak kekuatan sekaligus. Diksuan mengangkat alisnya. Kau pikir begitu? Diksuan berkata, Benar. Diksuan mendengus. Bodoh. Kamulah yang bodoh, bukan Sufang. Sufang punya tujuan lain melakukan ini. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia jauh lebih licik daripada yang kamu bayangkan. Mengapa? Dia punya kekuatan untuk membunuh yang mulia penguasa. Dia bahkan punya kartu truf yang bisa mengancam seorang Transcendent. Ditambah lagi, dia telah menyelamatkan dunia. Mengapa dia peduli dengan Klan Ilahi dan yang mulia penguasa itu? Dia melakukan ini untuk menjadikan mereka teladan. Jika dia memperlakukan orang ki seperti ayam, lalu siapa monyetnya? Tentu saja itu klanku. Yang terkuat di klanku takut kehilangan kendali atas Sufang. Itu sebabnya dia memintaku mengadakan perjamuan ini untuk mengikat semua kekuatan utama dan Klan Ilahi. Bagaimana mungkin Sufang tidak melihat kekaisaran niat orang? Dia membuat keributan di perjamuan kali ini dan secara terbuka mengancam yang mulia penguasa seperti Kaisar Ki. Dia melakukan ini untuk menunjukkan kekuatan. Sufang itu sangat licik. Saya sudah memberitahu orang terkuat di klan saya bahwa Sufang hanya bisa diikat dan tidak bisa ditekan. Sayangnya, dia tidak mendengarkan. Kali ini, Sufang berkonflik dengan orang ki dan Klan Ilahi lainnya. Saya khawatir tidak akan lama lagi orang-orang kekaisaran. Diksuan menghela nafas tanpa daya. Matanya penuh kekhawatiran. Diksuan berkata dengan nada menghina, tidak peduli seberapa kuat Sufang, dia hanyalah seorang jenius dari dunia makro. Bagaimana dia bisa melawan klan saya? Kekhawatiran Lord Diksuan tidak diperlukan. Diksuan mendengus. Orang ji juga memikirkan Sufang seperti ini. Pada akhirnya, orang ji dimusnahkan dan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Berita tentang perjamuan rakyat kekaisaran dengan cepat menyebar ke seluruh Yuan Tiamong dan bahkan alam surga Hunyuan. Yuan Tiamong dan alam surga Hunyuan sedang gempar. Sufang secara terbuka mengumumkan bahwa dia ingin membunuh Kaisar Ki dan Yang Mulia Penguasa Klan Ilahi lainnya. Dia terlalu sombong. Aku khawatir dia mengamuk di Sungai Dua Alam. Dia tidak hanya membunuh Yang Mulia Penguasa dari Aliansi Penentang Dao, tapi dia juga membunuh manusia Yang Mulia Penguasa. Hef, dia sangat sombong dan mendominasi. Mengecewakan sekali. Bahkan jika Yang Mulia Penguasa itu memiliki kesalahpahaman dengan bawahan Sufang, bukankah bawahannya aman dan sehat sekarang? Kini bencana akan datang, umat manusia harus bekerja sama untuk menghadapinya. Namun, Sufang hanya ingin melampiaskan amarahnya dan mengabaikan keamanan berbagai dunia. Mereka yang mengucapkan kata-kata ini secara alami adalah klan ilahi kuno dan kekuatan super yang memiliki dendam terhadap Sufang. Terlebih lagi, dengan bantuan kekuatan-kekuatan dahsyat tersebut, mereka menyebarkan berita secara sembarangan, menjadikan Sufang sebagai sasaran kritik publik. Namun, para pembudidaya di tingkat terendah semuanya diam-diam memuji Sufang. Suku Dewa Kuno itu telah menjarah demi keuntungan mereka sendiri. Mereka bahkan tidak melepaskan harta yang ditinggalkan Sufang. Serangan balik Sufang membuat para pembudidaya di level terendah sangat senang. Sepuluh hari kemudian, Kepala Keluarga Ki secara terbuka mengumumkan di Yuan Tiamong bahwa Kaisar Ki ingin membunuh Guru Sekte Suan Ming demi umat manusia, dan tidak mengambil hartanya seperti yang dikatakan Sufang. Selain itu, Kepala Suku Ki juga mengatakan bahwa jenius tak tertandingi dari orang Ki, Kimian, dibunuh oleh Sufang dalam sembilan kata. Harta karun tertinggi rakyat Ki, kereta kompas pemecah selatan ilusi, direnggut oleh Sufang. Kaisar Ki akan menerima tantangan Sufang dan melawan Sufang di wilayah bintang yang sepi di luar alam surga Hunyuan. Pada saat itu, dia tidak hanya akan mengambil kembali kereta kompas pemecah selatan ilusi, tapi dia juga akan membelenggu Sufang selama 10.000 tahun sebagai hukuman. Selain itu, orang Ki juga mengumumkan bahwa kamar dagang Tongbao akan memutuskan semua bisnis dengan pasukan Sufang. Kultifator atau goblin besar manapun di bawah komando Sufang tidak akan diizinkan masuk ke kamar dagang Tongbao. Begitu berita itu menyebar, hal itu menimbulkan keributan lagi. Orang-orang Ki adalah klan ilahi kuno yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Seberapa dalam fondasinya? Bahkan kamar dagang Tongbao adalah milik orang Ki. Jika mereka tidak berbisnis dengan Sufang sekarang, para pembudidaya dan goblin besar di bawah Sufang akan mendapat masalah di Yuan Tiangong dan alam surga Hunyuan di masa depan. Kemudian, Kaisar Zen yang secara pribadi mengumumkan bahwa Sufang bukanlah satu-satunya yang dapat memasuki gunung surgawi dan menghentikan perubahan di dunia. Selama dia menyerahkan cermin suci Hunyuan, Yi Tianyang juga bisa memasuki gunung surgawi dengan bantuan cermin suci Hunyuan. Berita ini sekali lagi mengejutkan Yuan Tiangong. Meski banyak orang yang skeptis, hal itu berhasil mereduksi pentingnya Sufang di benak masyarakat. Klan Luo, Klan Yi, dan Klan Ilahi lainnya juga secara diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api, sehingga akibat dari pertempuran di dua sungai dunia tidak hilang dan menyebabkan kegemparan lain di Yuan Tiangong. Di kuil suci. Orang Ki, kamu ingin menekan Sufang dengan kekuatanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir Sufang tidak berani membunuh Orang Ki, atau menurutmu Sufang tidak punya nyali untuk melakukannya? Sufang mencibir saat menerima berita itu. Tidak peduli seberapa kuat Klan Ilahi Kuno, terus kenapa? Anda memiliki kekuatan yang kuat, tetapi Sufang hanya membutuhkan sepasang tinju untuk menghancurkan segalanya. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya akan hancur menjadi bubuk. 2508. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Orang Ki tidak mengunjungi Sufang dalam waktu satu tahun. Klan Ilahi Duanmu, Klan Yi, Klan Luo, dan Kaisar Guanghan tidak peduli. Pertarungan dengan Yang Mulia Kaisar tidak bisa dihindari. Ada sebuah galaksi yang jauh dari alam surga Hunyuan yang disebut Galaksi Tianhe. Ia hancur dalam kekacauan jalan surgawi. Ribuan bidang alam ilahi dihancurkan, membentuk reruntuhan galaksi yang luas. Tempat di mana Kaisar Ki dan Sufang sepakat untuk bertarung adalah Galaksi Tianhe. Kaisar Ki berdiri dengan anggun di ruang hampa alami di atas dunia dewa yang hancur. Matanya yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Kaisar Ki. Bayangan roh primordial muncul tidak jauh di depan Kaisar Ki. Itu adalah roh primordial Kaisar yang sejati. Kemudian, bayangan Yang Mulia Kaisar dari Klan Luo, Klan Yi, dan Kaisar Guanghan juga muncul. Hanya Yang Mulia Kaisar dari Klan Ilahi Duanmu yang tidak muncul. Kaisar Ki, Orang Ki harusnya bersiap dengan baik kali ini, kan? Kaisar Guanghan bertanya dengan cemas. Sebelum pertempuran dua alam, Kaisar Guanghan dibelenggu sebagai mata-mata. Mata-mata sebenarnya adalah Kaisar Hao Yuan. Setelah pertempuran, Kaisar Guanghan dibebaskan secara alami. Kaisar Guanghan telah memburu Huang Lingyao dan bahkan ingin membunuh Suansin. Sufang tidak akan membiarkannya pergi. Tidak seperti Yang Mulia Kaisar lainnya, dia tidak memiliki kekuatan yang kuat. Kekuatannya tidak menonjol di antara Yang Mulia Kaisar di seluruh dunia. Dia hanya bisa dianggap biasa saja. Bagaimana mungkin Kaisar Guanghan tidak takut pada Sufang? Kaisar Klan Luo juga sangat khawatir. Sufang sombong dan mendominasi, tapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ia juga memiliki kemampuan untuk melampaui langit dan bumi untuk sementara. Tidak sulit untuk mengalahkannya, tetapi sangat sulit untuk menangkapnya. Jika dia lolos, konsekuensinya akan parah. Wajah Kaisar Ki penuh kebanggaan. Saya telah menyergap 200 ribu anggota klan elit saya di galaksi yang hancur ini. Dengan 200 ribu ahli ini, saya telah menciptakan formasi penyegel Dewa Penyegel Surga yang sangat besar. Bahkan jika Sufang memiliki kemampuan untuk melampaui langit dan bumi, dia tidak akan bisa melarikan diri dari formasi penyegel Dewa Penyegel Surga. Kaisar Sejati Kaisar yang menganggup dan berkata, Arrai Penjara Dewa Penyegel Surga. Pantas saja saya merasakan ada yang tidak beres dengan langit dan bumi di sini. Ternyata itu adalah formasi besar penyegel langit dan penyegelan Dewa yang diciptakan oleh 200 ribu ahli klan ki. Kaisar Master lainnya juga memiliki ekspresi percaya diri di wajah mereka. Mengapa? Arrai Pelarangan Dewa Penyegel Surga tidak terkenal di dunia segudang, tetapi para Kaisar Rilem Master ini telah mendengarnya seperti guntur. Dalam perang yang melampaui zaman kuno dan menentukan nasib ras manusia dan ras iblis, ras manusia meraih kemenangan penuh, dan formasi penyegel surga dan pelarangan Tuhan memainkan peran besar. Dikatakan bahwa Arrai Penjara Dewa Penyegel Surga dapat menyegel ruang dan waktu, dan bahkan jalan surgawi. Itu pernah menyegel lebih dari 10 juta ahli klan iblis, termasuk leluhur iblis. Pada akhirnya, kecuali leluhur iblis, hanya beberapa ahli klan iblis yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Sisanya dibunuh oleh ahli manusia, menyebabkan klan iblis menderita kerugian besar dan harus mundur ke dunia gelap. Arrai Penjara Dewa Penyegel Surga yang dibuat oleh 200 ribu elit orang ki jelas tidak sekuat susunan yang dibuat oleh ahli manusia dalam perang besar. Namun, Arrai Penjara Dewa Penyegel Surga terkenal karena kemampuannya menyegel jalan surgawi. Bahkan jika Sufang memiliki kemampuan untuk melampaui langit dan bumi, dia tidak bisa lepas dari belenggu susunan selama dia terjebak di dalamnya. Di mata kaisar yang mulia ini, selama kemampuan Sufang untuk melampaui langit dan bumi dibatasi, akan mudah untuk menghadapi Sufang. Bagaimanapun juga, yang mulia kaisar ini adalah monster tua yang telah hidup selama era yang tak terhitung jumlahnya. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki kekuatan magis dan harta magis yang kuat? Kaisar Ki memandangi bayangan jiwa kaisar Zen Yang yang baru lahir dan berkata, Tuan Zen Yang, saya sedikit khawatir dengan apa yang Anda katakan. Apakah Yi Tian Yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menggantikan Sufang dan memasuki gunung layak surgawi? Jika kita membelenggu Sufang dan mendapatkan cermin suci asal, Yi Tian Yang tidak akan bisa mengaktifkannya. Pada saat itu, usaha kita tidak hanya akan sia-sia, kita juga harus dengan patuh mengembalikan cermin suci asal kepada Sufang. Rakyat kekaisaran dan kultifator manusia dari seluruh dunia mungkin akan memaksa kita untuk tunduk pada Sufang. Bayangan jiwa yang baru lahir dari kaisar yang mulia lainnya juga memandang kaisar Zen Yang. Mereka tidak mengharapkan hal ini. Kaisar Ki telah memasang jebakan untuk membelenggu Sufang, merebut cermin suci asal miliknya, dan membiarkan Yi Tian Yang menggantikan Sufang. Dengan cara ini, Sufang akan kehilangan nilainya, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya. Bayangan jiwa baru lahir kaisar Zen yang menampakkan ekspresi sombong, kamu tidak tahu betapa menakutkannya itu, kan? Dan cermin suci asal diciptakan oleh sang pencipta dengan sembilan matahari ilahi. Itulah mengapa ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, melampaui apapun alat penciptaan ilahi. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai alat ilahi nomor satu di segudang dunia. Kaisar Ki dan yang lainnya berseru, apakah ada hal seperti itu? Kaisar Zen yang berkata dengan percaya diri, saya adalah keturunan suku Dewa Matahari. Bagaimana saya bisa salah? Yi Tian Yang juga memiliki garis keturunan suku Dewa Matahari. Selama dia mendapatkan cermin suci asal Sufang, dia akan dapat mengaktifkan harta ajaib tertinggi ini dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki gunung layak surgawi. Saat itu, Sufang sudah tidak berharga lagi. Siapa yang akan mengingat kontribusinya sebelumnya? Sufang yang tidak berharga tidak berbeda dengan seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kaisar Ki menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, saya merasa lebih nyaman. Bayangan jiwa baru lahir Kaisar Zen yang menggelengkan kepalanya dan berkata, satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah hantu yang dengan mudah menangani serangan mematikan Master Aliansi Penentang Dao. Itu seharusnya merupakan untayan kesadaran jiwa baru lahir yang tiada taranya. Ahli dari luar angkasa. Jika dia menyerang lagi, lalu siapa yang mampu menahan serangannya? Ketika gambar itu disebutkan, mereka pernah secara pribadi menyaksikan gambar itu menghadapi serangan mengejutkan dari Master Aliansi Penentang Dao dan membuat para penentang Dao melarikan diri ketakutan. Semua ahli Kaisar Rilem merasa ngeri dengan pemandangan itu. Kekuatan hantu itu mungkin memiliki kekuatan tertinggi untuk dengan mudah membunuh ahli alam Transcendent. Bahkan klon yang turun ke dunia ini pun takut padanya, jadi bagaimana mungkin Kaisar ini tidak takut? Keheningan pun terjadi. Kaisar Ki berkata, menurut analisisku, pasti ada semacam batasan pada serangan hantu itu. Kalau tidak, mengapa Sufang tidak mengirimkan hantu itu ketika bahkan para penjaga gunung harus mengorbankan diri mereka sendiri di awal perang? Antara dua dunia. Kaisar Klan Yi mengangguk setuju, tepat sekali, hantu itu tiba-tiba menyerang ketika Master Aliansi Penentang Dao ingin membunuh Sufang. Itu cukup untuk membuktikan bahwa hantu itu hanya akan menyerang ketika Sufang berada pada saat kritis hidup dan mati. Selama kita tidak membunuh Sufang dan hanya menahannya, kita tidak perlu takut pada hantu itu. Kaisar Klan Luo berkata, lagi pula, hantu itu datang dari luar angkasa, jadi mustahil baginya untuk menyerang tanpa kendali di alam semesta ini. Selama kita menghabiskan kekuatannya, bukankah Sufang akan berada di bawah kekuasaan kita? Kaisar lainnya tidak mengatakan apapun. Kaisar Klan Luo benar, tetapi menghabiskan kekuatan hantu itu akan membutuhkan nyawa para kaisar untuk membayarnya. Kaisar-kaisar ini telah hidup selama era yang tak terhitung jumlahnya dan praktis hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Mereka abadi dan hidup dengan baik, jadi bagaimana mereka bisa rela mati? Pada saat itu, tergantung siapa yang kurang beruntung. Selanjutnya, kelima kaisar berdiskusi beberapa kali tentang cara menahan Sufang. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada celah barulah mereka merasa lega. Pada akhirnya, Kaisar Klan berkata, semuanya, ini saatnya mendiskusikan cara membagi harta Sufang setelah kita menahan Sufang. Cermin ilahi asal akan menjadi milik Lord Zen Yang, dan kereta kompas pemecah selatan ilusi secara alami akan menjadi milik aku. Mengenai cara membagi harta lainnya, sebaiknya kita berdiskusi terlebih dahulu untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu. Petik 2 Tiba-tiba Sebelum Kaisar Ki menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak ketakutan, Oh tidak! Apa masalahnya? Kaisar Rilem Master lainnya juga terkejut. Mata Kaisar Ki menunjukkan sedikit kepanikan, seorang ahli telah menyelinap ke dalam klan kita. Lebih dari seribu ahli kita telah terbunuh. Bahkan kuil dewa yang memuja nenek moyang orang ki kita telah dibakar. Bayangan roh primordial Kaisar Zen yang berkata dengan heran, Mungkinkah Su Fang tidak datang ke zona bintang Tianhe, tetapi diam-diam menyusup ke orang-orang ki? Kaisar Ki berkata, Klan kami dijaga ketat. Dengan pelindung kuat yang aku ciptakan dengan senjata dewa tertinggi, bahkan seorang kaisar pun tidak bisa menghancurkannya. Selain itu, di Yuan Tiamong, siapa yang berani menyerang orang ki kecuali Su Fang? Tampaknya itu hanya Su Fang. Kaisar Yi berkata dengan tajam, Su Fang, pencuri itu, sangat tercelah. Kaisar Guanghan berkata, Mungkinkah rencana Su Fang untuk membuat pengalihan? Kaisar Ki berkata dengan dingin, Entah itu rencana Su Fang atau bukan, aku harus kembali ke klanku. Huh, kalau itu benar-benar Su Fang, akan kupastikan dia tidak pernah kembali. Bangsal di dalam orang ki jauh lebih kuat daripada surga penyegel dan arai pelarangan Tuhan. Silakan ikuti saya ke orang-orang ki dan hancurkan pencuri ini bersama-sama. Kaisar Zen yang berkata, Bagaimana dengan di sini? Kaisar Ki berpikir sejenak dan berkata, 200 ribu tuan dari klan kita akan tinggal di zona bintang Tianhe terlebih dahulu. Kaisar Guanghan, mohon tetap di sini juga. Jika Su Fang datang ke sini, jebak dia sebentar dengan cara apapun. Saya akan melakukannya segera kembali bersama Kaisar lainnya. Dia tidak akan melarikan diri. Kaisar Yi menganggup dan berkata, Itu bagus. Tidak peduli betapa liciknya Su Fang, dia tidak bisa lepas dari nasib ditekan kali ini. Su Fang, kamu membunuh anggota klan Ki-klanku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kaisar Ki berkata dengan tatapan membunuh. Kemudian, dia menghilang ke dalam kehampaan, dan bayangan roh primordial Kaisar juga menghilang. Setelah sekitar setengah jam, sesosok tubuh muncul dari reruntuhan terapung ribuan mil jauhnya dari tempat Kaisar Ki menghilang. Su Fang. Melihat tempat Kaisar Ki menghilang, Su Fang mencibir, Saya tidak menyangka Kaisar ini menginginkan cermin suci hunyuan saya. Ternyata Su Fang sudah lama tiba di zona bintang Tianhe. Dia memiliki kemampuan untuk melampaui langit dan bumi, dan dia juga memiliki teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk menyembunyikan oranya. Bahkan Kaisar pun tidak bisa merasakan keberadaannya. Adapun urusan internal Orang Ki, tentu saja Su Fang tidak akan melakukannya sendiri. Pada tahun lalu, untuk menghadapi Orang Ki, Su Fang tidak tinggal diam. Dia membiarkan roh primordial kedua diam-diam mengambil tindakan dan menggunakan iblis malam untuk mengendalikan banyak Orang Ki. Kekacauan di dalam diri Orang Ki disebabkan oleh boneka yang dikendalikan oleh roh primordial kedua. Tujuan mereka adalah untuk memancing Kaisar Ki dan Kaisar lainnya pergi. 2509. Su Fang, kamu tidak bersama Orang Ki. Sebaliknya, kamu di sini. Sesosok perlahan muncul di galaksi yang jauh. Itu adalah Kaisar Bulan. Su Fang tidak terkejut dengan kemunculan Kaisar Bulan. Dia mencibir dan berkata, Saya tidak bodoh. Saya tahu bahwa Kaisar Rakyat Ki berkolusi dengan Anda dan memasang jebakan di sektor Skiriver. Mengapa saya harus melompat ke dalam lubang api? Kaisar Bulan mencibir dan berkata, Apakah menurutmu sektor Skiriver bukanlah lubang api karena kamu memikat Kaisar Ki dan Kaisar lainnya kepada Orang-Orang Ki? Aku masih bisa menekanmu tanpa mereka. Su Fang sama sekali tidak menganggap serius Kaisar Bulan. Kamu hanyalah Kaisar Tingkat Bawah. Beraninya kamu menekanku, Su Fang? Apakah Anda bahkan lebih kuat dari Yang Mulia Fusa dan Orang Suci Iblis? Diejek oleh seorang kultifator muda yang baru berkultifasi selama lebih dari 300 ribu tahun, Kaisar Dewa Bulan sedikit malu. Dulu di alam ilahi suar langit, kamu hanyalah seekor semut. Aku bisa saja menghancurkanmu dengan satu jari. Beraninya kamu bertindak begitu sombong di hadapanku. Apakah menurutmu aku satu-satunya yang disiapkan Kaisar Ki untukmu? Kemudian, dia berteriak dengan dominan, Saya tidak perlu menekan Anda. Saya hanya perlu menunda Anda sebentar. Kaisar Ki, Kaisar Yi, Kaisar Luo, dan Kaisar Zen yang akan datang. Bagaimana Anda tidak bisa ditekan saat menghadapinya? Lima penguasa yang tiada taranya. Anda seharusnya menemukan orang-orang Ki bersembunyi di reruntuhan dunia ketuhanan. Mereka disiapkan khusus untuk Anda. Segel Langit dan Segel Array Dewa, aktifkan. Ledakan. 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 Energi dahsyat keluar dari reruntuhan dan membentuk kekuatan mengerikan yang dapat menyegel jalan surgawi dan sektor bintang. Itu menyelimuti Su Fang. Su Fang merasa waktu dan ruang serta jalan surgawi semuanya tersegel, membuatnya sulit untuk melampaui alam semesta ini. Dia dikurung di sektor skiriver, yang berarti kemampuannya untuk melampaui alam semesta ini dibatasi. Penemuan ini menyebabkan ekspresi Su Fang langsung berubah. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Ketika keagungan kuil melihat ekspresi Su Fang dari jauh, dia berkata dengan sombong, Su Fang, bahkan seorang iblis leluhur hampir terjatuh ke dalam array penyegel dewa penyegel surga saat itu. Apakah kamu lebih kuat daripada iblis leluhur? Su Fang gemetar. Array pelarangan Tuhan yang menyegel surga. Sebenarnya ada formasi yang kuat. Kaisar bulan tampak lebih sombong. Bukankah tadi kamu sangat sombong? Kenapa kamu begitu takut sekarang? Su Fang, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib ditekan kali ini. Jika kaisar ini dapat menangkap Anda secara pribadi, maka kaisar ini akan dapat memperoleh satu harta lagi dari Anda. Aku tidak menginginkan yang lain selain lempeng darah iblis leluhurmu. Su Fang tiba-tiba terkekeh, apakah kamu yakin apa yang disebut formasi pelarangan dewa penyegel surga ini benar-benar dapat menjebakku, Su Fang? Kaisar bulan mencibir. Bahkan iblis leluhur hampir tidak bisa melarikan diri dari formasi pelarangan dewa penyegel surga. Bagaimana kamu bisa melarikan diri darinya? Su Fang, jangan memaksakan dirimu. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Kaisar ini tidak akan membunuhmu. Paling-paling, aku hanya akan membelenggumu. Aku hanya sengaja mempermainkanmu. Kamu benar-benar menganggapnya serius, Su Fang mengungkapkan senyuman menghina. Lalu, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Formasi pelarangan dewa penyegel surga, hancurkan. Su Fang tidak menunjukkan kekuatan suci apapun. Kaisar Bulan tidak bisa menahan tawa. Su Fang, menurutmu apakah kamu bisa menyelamatkan hidupmu dengan sengaja membuat hal-hal membingungkan? Kamu hanya membuatku menertawakanmu. Sebelum Kaisar Bulan menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba gelombang. Ceritan kesakitan terdengar dari reruntuhan yang mengambang. Su Fang sudah lama mengetahui tentang konspirasi Kaisar Qi. Bagaimana mungkin dia tidak punya cara untuk menghadapinya? Di antara 200 ribu ahli Klanki, ada lebih dari 100 boneka yang dikendalikan oleh roh primordial kedua menggunakan kemampuan mantra malam. Setahun yang lalu, ketika Kaisar Qi bersiap menghadapi Su Fang di sektor Tianhe, Su Fang telah mendengar berita dari boneka-boneka itu. Lalu, dia diam-diam mengirim huang lingyao. Meskipun kekuatan keseluruhan dari 100 ribu bawahan Su Fang tidak sebaik 200 ribu orang Qi, serangan diam-diam mereka yang tiba-tiba membuat mereka lengah. Dalam sekejap, banyak orang Qi terbunuh. Adapun arai pelarangan Dewa Penyegel Langit, saat orang Qi terbunuh, secara alami akan runtuh. Kekuatan menyegel ruang dan waktu serta hukum surgawi juga lenyap. Raut wajah Kaisar Bulan langsung berubah. Keangkuhan di wajahnya langsung berubah menjadi keterkejutan dan kengerian. Apa yang telah terjadi? Kenapa ini terjadi? Saat ini, Suan Guang Hitam keluar dari kehampaan. Kekuatan mengejutkan dari roh primordial meledak dan mengenai bukaan ilahi Kaisar Bulan, mengguncang roh primordialnya. Kaisar Bulan terhuyung dan buru-buru menggunakan pertahanan bukaan ilahi miliknya untuk memblokir dampak kekuatan mengerikan dari roh primordial. Kaisar Bulan, kamu akan menjadi boneka pertama di bawah komando Sufang. Kamu seharusnya merasa terhormat. Sufang berteriak dan melesat ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia berada kurang dari seribu kaki dari Kaisar Bulan. Pada saat ini, Kaisar Bulan sedang mencoba yang terbaik untuk menangani roh primordial kedua, jadi dia tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Sufang tidak ingin membunuhnya. Jika tidak, dengan kekuatan yang kuat dari roh primordial kedua dan kekuatan ilahi dari roh primordial iblis malam setelah melahap penguasa roda langit, roh primordial kedua saja yang dapat membunuhnya. Bagaimana Sufang tega membunuh budak sebaik itu? Sufang pertama kali mengaktifkan token pengawas surgawi dan melepaskan kekuatan hukum surgawi untuk menutup ruang dan waktu di sekitar Kaisar Bulan. Kemudian, Kaisar Bulan tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Kemudian, Sufang mengaktifkan kodeks penindasan penjara. Bagaimanapun juga, Kaisar Bulan adalah yang mulia surgawi. Meskipun roh primordial kedua dapat mengambil alih roh primordialnya dan mengendalikan pikirannya dengan kekuatan ilahi iblis malam, Kaisar Bulan akan menjadi orang mati yang hidup, dan hal ini bukanlah yang diinginkan Sufang. Membelenggu roh primordial dan tempat tinggal ilahi adalah cara untuk mengendalikan para penggarap, yang tidak berguna melawan yang mulia surgawi. Sebagai akibat, Sufang memutuskan untuk menggunakan kodeks penindasan penjara untuk menekannya. Selama kodeks penindasan penjara ada di tangan Sufang, Kaisar Bulan hanya bisa menuruti kemauan Sufang. Inilah kekuatan kodeks penindasan penjara. Kaisar Bulan sangat berpengetahuan dan sekilas mengenali kodeks penindasan penjara. Dia segera berseru, Kodeks penindasan penjara. Aku adalah yang mulia. Sufang, beraninya kau menjadikanku budakmu. Sufang tersenyum dingin. Di dunia ilahi suar langit, saya menggunakan identitas goblin besar Yuan Li. Anda menindas saya dan saya menoleransinya. Tapi kamu berani mengejar bawahanku dan mencoba merebut hartaku. Yang lebih penuh kebencian adalah kamu ingin membunuh rekan dawku. Kali ini, Anda bergabung dengan Kaisarki untuk menangani saya. Kamu sangat tidak tahu malu. Aku menyelamatkan hidupmu karena kamu kuat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu secara langsung. Mengapa saya harus melalui begitu banyak masalah? Wah gelombang. Tidak peduli bagaimana Muntirk berjuang atau betapa marahnya dia, dia tidak bisa melepaskan diri dari serangan dan belenggu jiwa esensi keduanya, token pengawas surga, dan kodeks penekan raka. Pada akhirnya, dia tersedot ke dalam suan guang hitam dan diubah menjadi gambar yang hidup. Setelah kodeks penekan penjara ditutup, Sufang menyimpannya di istana daul langit dan bumi. Begitu saja, penguasa tertinggi menjadi budak Sufang. Pertempuran di reruntuhan galaksi masih berlangsung. Orang-orang Ki memang merupakan elit dari orang-orang Ki. Setelah panik singkat dan banyak korban jiwa, mereka dengan cepat menstabilkan pijakan mereka dan segera melancarkan serangan balik terhadap Tuhan di bawah komando Sufang. Goblin Besarku membutuhkan esensi kehidupan untuk ditingkatkan. Kalian semua orang Ki akan menjadi bahan budidaya Goblin Besarku. Mata Sufang bersinar dengan niat membunuh. Dalam sekejap, dia muncul di antara Wang Tian. Pembangkit tenaga listrik orang Ki ini adalah tetua agung orang Ki. Statusnya satu tingkat lebih tinggi dari pemimpin klan rakyat Ki. Dia jarang menunjukkan dirinya dan berkultivasi dalam pengasingan di antara orang-orang Ki. Tingkat budidayanya telah mencapai puncak tingkat penguasa tingkat atas dan sedang dalam proses menerobos ke tingkat penguasa tertinggi. Pembangkit tenaga listrik seperti itu dapat dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik terbesar di alam semesta. Saat ini, dia sedang mengaktifkan lonceng emas besar, melepaskan riak emas dan lonceng yang menggemparkan bumi. Sufang tiba-tiba muncul di belakang tetua agung rakyat Ki. Berbeda dengan teleportasi pembangkit tenaga listrik tingkat raja biasa, teleportasi Sufang melampaui daus surgawi dan berteleportasi melintasi ruang angkasa. Itu tidak menimbulkan riak spasial saat dia berteleportasi. Tetua agung rakyat Ki sedang fokus pada Wang Tian. Namun, semuanya sudah terlambat. Sufang tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan fisiknya yang tingkat kesempurnaannya untuk mendaratkan pukulan pada keturunan tetua agung rakyat Ki. Retak, retak, retak. Pertahanan Grand Elder rakyat Ki hancur, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh dewanya hancur. Namun, orang ini sangat kuat. Pada saat kritis, dia menggunakan dampak pukulan Sufang untuk terbang ke depan. Hembusan kekuatan ilahi dunia melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia akan bergabung dengan daus surgawi dan melarikan diri. Serangan diam-diam Sufang telah berhasil. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Lempeng darah iblis leluhur terbang dengan Ki iblis yang melonjak, melepaskan kekuatan roh primordial yang kuat yang dapat menghancurkan penguasa biasa. Ini menghancurkan roh primordial orang-orang Ki, meninggalkan mayatnya mengambang di kehampaan. Sufang melemparkan mayatnya langsung ke Wang Tian, Sudan. Tetua agung rakyat Ki terbunuh, dan rakyat Ki segera kehilangan semangat juangnya. Serangan balik yang baru saja mereka atur runtuh dengan cepat, dan mereka melarikan diri ke segala arah di sektor skiriver. Para ahli di bawah komando Sufang mengejar para ahli rakyat Ki. Astaga! 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 Kaisar Ki, Kaisar Luo, Kaisar Yi, dan Kaisar Zen yang muncul di sektor skiriver. Melihat pemandangan ini. 2510. Kaisar Ki kembali ke masyarakat Ki dengan aura pembunuh. Apa yang dilihatnya berantakan. Bahkan kuil yang didedikasikan untuk nenek moyang orang Ki telah dibakar. Banyak orang telah meninggal. Meskipun kerugian sebenarnya tidak besar, bagaimana mungkin Kaisar Ki tidak marah ketika hal seperti itu terjadi di antara orang-orang Ki? Sebelum kekacauan di antara orang-orang Ki meredah, penatua agung orang-orang Ki mengirim pesan melalui jimat Rune. Sufang datang ke sektor skiriver dan menyebabkan orang Ki memberontak tanpa alasan. Mereka telah melepaskan para ahli di bawah pimpinan Sufang. Tidak hanya arai penyegel dewa penyegel surga yang rusak, tetapi banyak ahli rakyat Ki juga terbunuh atau terluka. Baru pada saat itulah Kaisar Ki menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Sufang. Dia segera bergegas ke sektor skiriver bersama tiga Kaisar lainnya. Kecepatan Kaisar tidak lambat. Namun, Sufang dan bawahannya membunuh orang lebih cepat daripada Kaisar Ki. Ketika Kaisar Ki dan tiga Kaisar lainnya tiba di sektor skiriver, hampir sepertiga ahli rakyat Ki terbunuh atau terluka. Bahkan tetua agung dari orang-orang Ki telah terbunuh. Ini adalah para elit rakyat Ki. Mereka juga merupakan fondasi dari orang-orang Ki. Bagaimana mungkin Kaisar Ki tidak marah saat melihat ini? Kemarahannya saat ini bisa membakar langit. Namun, ketika dia menggunakan kemampuan penginderaannya, dia tidak dapat menemukan Sufang. Yang dia lihat hanyalah bawahan Sufang yang mengejar ahli rakyat Ki. Suara mendesing. Kaisar Dewa Bulan tiba dengan aura dingin. Kaisar Ki menatap Kaisar Kuil dan berharap dia bisa menelannya utuh. Kaisar Kuil, mengapa kamu melihat orang-orangku diburu oleh bawahan Sufang? Mengapa kamu tidak membantu? Kaisar Dewa Bulan berkata dengan dingin, Sufang bersembunyi di kegelapan dan bisa menyerangku kapan saja. Apa menurutmu aku bisa menandingi Sufang dengan kekuatanku? Kaisar Ki membentak dengan dingin, Huff, takku sangka bahwa seorang Raja Beladiri yang hebat akan begitu takut pada Dewa Utama yang lebih rendah. Aku benar-benar meremehkanmu. Kaisar Bulan mendengus. Kaisar Ki, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Jika kamu menghadapi Sufang sendirian, tidakkah kamu takut? Tahukah kamu apa yang terjadi pada orang suci iblis Fusa, yang mulia Tian Du, dan Dong Xia Moseng? Kaisar ini takut pada Sufang, lalu kenapa? Kaisar Ki terdiam ketika mendengar kata-kata Kaisar Kuil. Tiga Kaisar yang mulia lainnya juga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kaisar Ki hendak membunuh bawahan Sufang untuk menyelesaikan krisis bagi rakyatnya. Tiba-tiba gelombang. Alis Kaisar Ki berkerut saat dia melihat kehampaan di hadapannya. Wah, gelombang. Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar Hanyadau keluar dari kehampaan. Ekspresi Kaisar Ki dan yang lainnya sedikit berubah. Kaisar Ki berkata dengan dingin, Sang Kiyu, Hanyadau, apakah kamu di sini di sektor skiriver untuk membantu Sufang dan menjadi musuh penduduk setempat? Kaisar Sang Kiyu berkata dengan anggun, Jika kamu melawan Sufang secara terbuka, itu akan menjadi dendam pribadimu, dan Kaisar ini tidak akan peduli. Namun, kamu telah mengundang begitu banyak Kaisar yang mulia untuk berurusan dengan Sufang sendirian. Kaisar ini akan membantu Sufang meskipun itu berarti berselisih dengan orang-orang Ki. Kaisar Ki berkata dengan nada membunuh, Bagus, sangat bagus. Saya harap Anda tidak akan menyesal menjadi musuh Kaisar ini. Kemudian, dia melihat Kaisar Sajadau. Kaisar Sajadau, apakah kamu juga berencana menjadi musuh Kaisar ini? Kaisar Hanyadau tersenyum santai. Kaisar ini berhutang budi pada Sufang. Jika Sufang dalam masalah dan Kaisar ini tidak melakukan apapun, aku akan diejek. Lagipula, itu bukan masalah besar meski aku bermusuhan denganmu. Kaisar Ki berteriak dengan dominan, Kaisar ini tidak peduli pada dua Kaisar yang mulia saja. Hari ini, Kaisar ini akan membunuh siapapun yang berani menghentikan Kaisar ini untuk menindas Sufang. Apakah begitu? Bagaimana jika Kaisar ini bergabung? Kaisar yang mulia lainnya muncul dari kehampaan. Itu adalah Xiao Ingin. Kali ini, ekspresi Kaisar Ki dan yang lainnya berubah drastis. Xiao Wanting bukanlah yang mulia Kaisar biasa. Di bawah orang-orang kekaisaran tertinggi, hanya ada beberapa Kaisar yang mulia yang bisa menandingi Xiao Wanting. Meskipun Xiao Wanting telah diracuni oleh iblis leluhur selama pertempuran di Sungai Dua Alam dan terluka parah, dengan bantuan Sufang, kecepatan pemulihannya sangat cepat. Bahkan jika dia belum pulih ke kondisi puncaknya, dia masih bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh Kaisar biasa. Tiba-tiba, Xiao Wanting sebenarnya membelas Sufang. Sekarang, ada tiga Kaisar yang mulia yang mendukung Sufang. Dengan rusaknya arai penyegel dewa penyegel surga, mustahil untuk menekan Sufang. Mata Xiao Wanting bersinar terang. Dia memandang Kaisar Ki dan yang lainnya dan berkata dengan penuh semangat, Sufang telah menyelamatkan dunia dan berhubungan dengan kelangsungan hidup dunia. Namun, kamu ingin menekannya. Siapa yang memberimu keberanian? Kaisar Xiao, harap tenang. Kaisar ini diundang oleh Kaisar Ki untuk datang ke sini dan menjadi saksi untuk menyelesaikan perselisihan antara dia dan Sufang. Saya tidak punya niat lain. Kaisar sejati yang dengan cepat menjelaskan. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Ki dan berkata, Kaisar Ki, karena Kaisar Xiao ada di sini, Kaisar ini tidak akan menemanimu. Aku permisi dulu. Karena ketakutannya pada Sufang, Kaisar Tru yang pergi begitu dia mengatakannya. Dia langsung memasuki kehampaan dan tidak tinggal sesaat pun. Meskipun Kaisar Ki marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Kaisar Tru yang adalah salah satu yang terbaik di antara semua tokoh dikdaya Kaisar di Istana Surgawi Primordius. Dengan kata lain, dia hanya kalah dengan keberadaan Kaisar Klan Xiao Wanting yang tak tertandingi. Kaisar Ki tidak pernah membayangkan bahwa Tru yang akan bisa lolos begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah Kaisar Tru yang pergi, Kaisar Luo dan Kaisar Yi juga ingin pergi. Hanya Kaisar Guanghan yang tanpa ekspresi, seolah dia membeku. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kaisar Ki mentransmisikan Yuan Spiritnya kepada tiga Kaisar yang mulia lainnya, Sufang dan Kaisar Tru yang tidak memiliki dendam yang mendalam. Dia bisa pergi begitu saja. Namun, kalian bertiga berbeda. Sufang tidak akan membiarkan Kaisar ini pergi, dia juga tidak akan membiarkanmu pergi. Sekalipun rencananya gagal hari ini, kita harus bergabung untuk menghadapi Sufang. Jika tidak, kita akan dikalahkan satu persatu dan tidak ada satupun dari kita yang mampu bertahan. Kaisar Luo menjawab dengan dingin, saat itu, anggota Klan Kulah yang mengejar Master Sekte Suan Ming. Paling-paling, Kaisar ini akan memberi kompensasi kepada Sufang dengan sejumlah harta. Mengapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk bertarung dengannya? Kaisar ini ingin hidup beberapa tahun lagi. Kaisar Ki sangat marah. Ekspresi Kaisar Yi tidak yakin. Jelas dia tidak bisa mengambil keputusan. Pada saat ini, Kaisar Guang Han datang ke sisi Kaisar Ki dalam sekejap. Kaisar ini secara pribadi mengejar Master Sekte Suan Ming. Selain itu, kekuatan saya jauh lebih rendah daripada Anda. Oleh karena itu, Kaisar ini bersedia bergabung dengan Kaisar Ki. Kaisar Ki langsung gembira, terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Guang Han. Setelah itu, dia menatap Kaisar Yi dan mengirimkan transmisi suara, Tuan Kaisar Yi, pemimpin penentang Dao adalah pendiri klan Yimu. Selain itu, Kaisar ini mendengar bahwa kejeniusan klan Yimu, Yi Lai, berkolusi dengan ras iblis dan berusaha membunuh Sufang dan Dixuan di neraka ke-9. Kata-kata Kaisar Ki persis seperti yang dikhawatirkan Kaisar Yi, dan ekspresinya langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kaisar Ki menyerang saat setrika masih panas, bahkan eksistensi tertinggi dari rakyat kekaisaran sedang waspada terhadap klan Yimu saat ini. Mereka mencegah klan Yimu berkolusi dengan penentang Dao secara rahasia. Jika kamu tidak bergabung kekuatan dengan Kaisar ini, maka klan Yimu pasti tidak akan mendapat tempat di Yuan Tiangong di masa depan. Anda harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Tiba-tiba, Kaisar Guang Han yang berdiri di sisi Kaisar Ki tiba-tiba menyerang. Aura yang sangat dingin keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti Kaisar Ki. Aura dingin ini dengan cepat berubah menjadi es dan menyegel tubuh Dewa Kaisar Guang Han di dalam es. Kaisar Luo, Kaisar Yi, Kaisar Sang Kiyu, Kaisar Dao saja, dan Xiao Wanting semuanya terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. KKK Tubuh Kaisar Ki memancarkan suan guang emas menyilaukan yang menyerang belenggu es di tubuhnya, menyebabkan es itu pecah dan retak. Sosok Kaisar Guang Han langsung menjadi kabur, dan dia dengan cepat berubah menjadi dunia es yang membelenggu Kaisar Ki di dalamnya. Di dalam dunia es, hembusan angin menyapu, dan bila es besar serta es melesat ke arah Kaisar Ki. Banyak gunung es turun dari langit, menekan Kaisar Ki. Kaisar Ki menghancurkan belenggu di tubuhnya dan meraung, Guang Han, apa yang kamu lakukan? Kaisar Yi berseru dengan keras, Guang Han, apakah kamu gila? Kaisar Ki tidak mempunyai permusuhan denganmu, namun kamu ingin melawannya sampai mati. Seorang Kaisar yang mulia dapat mengubah dirinya menjadi sebuah dunia. Begitu terjebak di dunia ini, seluruh aspek kekuatan seseorang akan ditekan. Namun, ada risiko besar dalam melakukan hal tersebut. Jika ahli yang dibelenggu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, itu akan sangat berbahaya. Jika lukanya ringan, seseorang akan terluka parah akibat kehancuran dunia, dan akan membutuhkan waktu lama bagi dunia di dalam tubuhnya untuk pulih. Jika cederanya parah, seseorang mungkin akan musnah bersama dunia dan dirinya sendiri. Ini adalah serangan yang mulia Kaisar. Biasanya, mereka akan menggunakan aura ilahi mereka untuk menciptakan dunia. Kecuali jika itu adalah situasi yang menyedihkan, sangat sedikit orang yang akan mengubah diri mereka menjadi dunia. Kaisar Guanghan baru saja mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan Kaisar Qi, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyerang. Sungguh sulit dipercaya. Kaisar Luo tiba-tiba teringat bahwa selama Perang Dua Alam, Dimensein Fusa tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam ke Dimensein Motian setelah bertarung dengan Su Fang. Dia tiba-tiba menyadari, itu Su Fang. Su Fang telah menekan Guanghan. Kaisar yang mulia lainnya juga menyadarinya. Saat Kaisar yang mulia ini terkejut dan terkejut, Su Fang, yang telah menyembunyikan auranya dengan teknik penyusutan kehidupan dan bersembunyi di atas reruntuhan yang mengambang, menggunakan kemampuan yang melampaui langit dan bumi, dan menghilang dari reruntuhan dalam sekejap. Ketika Su Fang muncul kembali, dia berada ribuan mil di belakang Kaisar Yi. Dengan baik. Kaisar Yi masih terkejut dengan berita bahwa Guanghan telah ditindas oleh Su Fang dan telah menjadi boneka Su Fang ketika lempeng darah iblis leluhur meletus dengan suan guang gelap yang menyelimuti dirinya. Kekuatan Kaisar Yi berada di peringkat 10 besar dari 30 pusat kekuatan Kaisar di Istana Surgawi Primordius. Kekuatannya tidak bisa disebut lemah, dan ini juga alasan dia berani menantang Su Fang. Namun, di bawah kekuatan roh primordial dari pelat darah iblis leluhur, Kaisar Yi hanya bisa dihancurkan. Pada saat ini, lempeng darah iblis leluhur adalah harta sihir roh primordial nomor satu di segudang alam. Kekuatan mengerikan yang meletus darinya langsung menghancurkan pertahanan bukaan ilahi Kaisarki. Bukaan ilahi miliknya bergetar, dan roh primordialnya hampir roboh. Yin yang berubah. Pada saat ini, Su Fang mengeluarkan segel Dharma yang mengejutkan. Segel Dharma ini berisi banyak sekali tau agung di alam semesta. Ini berisi evolusi Yin dan Yang di alam semesta, dan memiliki kekuatan mengejutkan untuk melacak segala sesuatu kembali ke asal-usulnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa kekuatan suci segel Dharma tidak dipinjam dari alam, tetapi dari bagian alam semesta yang melampaui langit dan bumi. Ledakan.